Putri, kau tidak bisa. Ekspresi lelaki tua itu berubah sedikit saat dia bergegas berlari menuju putri kerajaan ilahi. Minggir, buat dia berlutut. Pedang naga ilahi berteriak. Tubuh lelaki tua itu bergetar saat dia segera berhenti. Dia menatap pedang naga ilahi dengan ketakutan dan berkata dengan cemas, dia seorang putri. Bagaimana dia bisa berlutut di hadapan kita? Dia mengkhianati keluarganya, rakyatnya, dan rakyat kerajaan ilahi. Dia bukan lagi putri kerajaan ilahi. Dia seorang pendosa. Pedang naga ilahi mendengus. Mendengar ini, lelaki tua itu menatap putri kerajaan suci lagi dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Meskipun dia benar-benar ingin membantu, dia benar-benar tidak tahu harus berkata apa menghadapi kenyataan di depannya. Ledakan. Tepat saat putri kerajaan ilahi hendak berlutut, Kinfei yang muncul dengan tiga ribu klonnya. Lima ribu tahun dalam satu hari. Tiga ribu klon telah mereplikasi dua niat utama leluhur darah di alam kura-kura hitam. Alasan dia tidak keluar sebenarnya karena Kinfei yang juga berharap bahwa putri kerajaan ilahi dapat membujuk pedang naga ilahi dan pria paru baya itu untuk mundur. Akan tetapi, setelah sekian lama mengawasi, bukan saja sang putri kerajaan ilahi tidak terbujuk untuk mundur, tetapi dia bahkan dipaksa untuk berlutut. Bagaimana dia bisa menoleransi hal ini? Jadi, dia benar-benar muncul bersama tiga ribu klonnya untuk menghentikan putri kerajaan ilahi. Serahkan padaku. Putri kerajaan ilahi menatap Kinfei yang dengan sedikit memohon di matanya. Percuma saja. Sekalipun Anda benar-benar berlutut, mereka tidak akan mundur. Karena di mata mereka, Anda telah mengkhianati mereka. Serahkan saja masalah ini padaku. Kinfei yang mendesah. Tetapi, putri kerajaan ilahi merasa cemas sekali. Saya tahu Anda tidak ingin salah satu dari kita terluka, tetapi ada beberapa hal yang harus kita hadapi. Kinfei yang kemudian meraih putri kerajaan ilahi dan mundur ke samping. Melihat tiga ribu klon, matanya yang merah darah bersinar dingin saat dia berteriak, bunuh mereka. Ledakan. Tiga ribu klon itu terkekeh. Enam ribu ultimates dengan gila menyerang pedang naga ilahi, pria parubaya berbaju besi emas, dan yang lainnya. Bajingan. Kita selesaikan masalah ini lain waktu. Pedang naga ilahi meraung dan segera menyapu pria parubaya berbaju emas dan yang lainnya lalu terbang menjauh. Ini bukan salah satu dari enam makna mendalam tertinggi. Itu pun bukan kedalaman tertinggi dari enam ribu hukum biasa. Inilah kedalaman tertinggi dari total enam ribu hukum alam tertinggi. Kedalaman tertinggi setiap hukum tertinggi setara dengan senjata kedaulatan. Dengan kata lain. Sekarang, ada enam ribu senjata kedaulatan. Meskipun pedang naga ilahi merupakan senjata ilahi dominator tingkat tinggi, ia hanya bisa melarikan diri saat menghadapi barisan yang begitu mengerikan. Kamu mau pergi ke mana? Ketiga ribu klon itu tampaknya telah menduga hal ini. Mereka langsung menyebar dan mengepung pedang naga ilahi, pria parubaya dengan baju besi emas, dan yang lainnya. Enam ribu makhluk tertinggi melesat maju. Gemuruh. Retakan. Serangkaian ledakan keras terjadi. Yang terjadi selanjutnya adalah serangkaian jeritan kesakitan. Pria parubaya berbaju besi emas dan anak buahnya langsung terbunuh. Belum lagi mereka, bahkan pedang naga ilahi tidak dapat menahan aura enam ribu makna mendalam tertinggi. Rasa putus asa menyelimuti hati mereka. Putri kerajaan ilahi tidak tahan melihat pemandangan ini. Dia menatap Qin Fei Yang dan berkata, Qin. Leluhur, sekarang aku Qin Saudian. Qin Fei Yang tertawa diam-diam. Putri kerajaan ilahi itu tertegun dan berkata dengan cemas, jangan pedulikan apapun namamu. Demi aku, biarkan mereka pergi. Biarkan mereka pergi. Qin Fei Yang mengerutkan kening. Ya, putri kerajaan ilahi mengangguk. Qin Fei Yang berkata, tapi ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Aku tolong mengerti perasaanku. Meskipun aku telah meninggalkan kerajaan ilahi, aku masih warga kerajaan ilahi. Beri aku waktu, dan beri mereka waktu. Aku yakin aku bisa membujuk mereka. Kata putri kerajaan ilahi. Saya. Qin Fei Yang menatap leluhur yang memohon, lalu menatap pedang naga ilahi yang hancur dan lelaki parubaya berbaju siramas. Wajahnya penuh dengan perjuangan. Jika dia melepaskan pedang naga ilahi dan pria parubaya berbaju besi emas, itu seperti membiarkan seekor harimau kembali ke gunung. Namun dia tidak dapat mengabaikan permohonan sang leluhur. Apa yang harus dia lakukan? Jika kau membunuh mereka sekarang dan menghancurkan pedang naga suci, kau pasti akan membuat ayahku marah. Kau telah mengaktifkan tiga ribu inkarnasi dan mata surga. Itu memang sangat kuat. Namun, Kaisar Bulu seharusnya tidak memberitahumu bahwa tiga ribu inkarnasi itu sebenarnya berasal dari kerajaan ilahi. Kata putri kerajaan ilahi. Apa? Tiga ribu inkarnasi berasal dari kerajaan ilahi. Qin Fei Yang terkejut. Itu benar. Putri kerajaan ilahi mengangguk. Tidak heran mereka mengetahui tiga ribu inkarnasi. Qin Fei Yang bergumam. Tiga ribu inkarnasi adalah rahasia klan naga ilahi ungu emas. Itu berarti bahwa selain dari klan naga ilahi ungu emas, tidak ada seorang pun yang memenuhi syarat untuk mengolahnya. Selain itu, bahkan di klan naga ilahi ungu emas, hanya keturunan langsung yang bisa membudidayakannya. Saya tidak tahu situasi saat ini, tetapi di masa lalu, ada tiga orang yang mengolah tiga ribu inkarnasi. Yang pertama adalah ayah saya, yang kedua adalah saya, dan yang ketiga adalah kakak laki-laki saya. Anda bisa bayangkan. Jika kau benar-benar membunuh mereka sekarang dan menghancurkan pedang naga ilahi serta membuat ayahku marah, ayahku dan kakak laki-lakiku akan secara pribadi turun ke alam awan langit. Bisakah kau bayangkan krisis seperti apa yang akan dihadapi alam awan langit? Putri kerajaan ilahi berkata dengan suara yang dalam. Wajah Qin Fei Yang menjadi pucat saat mendengar ini. Siapa yang lebih memahami kekuatan tiga ribu inkarnasi daripada dia? Jika ayah dan kakak laki-laki sang putri kerajaan ilahi benar-benar turun, itu akan menjadi malapetaka bagi alam awan langit. Lagipula, jumlah orang di kerajaan ilahi yang telah menguasai hukum pamungkas jauh lebih banyak daripada alam awan langit. Bahkan jika ayah dan kakak laki-lakiku tidak datang sendiri, selama mereka mengirim cukup banyak ahli, mereka dapat membunuhmu. Putri kerajaan ilahi berkata dengan suara yang dalam. Ketika Qin Fei Yang mendengar ini, dia segera mengambil keputusan dan menganggup kepada tiga ribu inkarnasi. Tiga ribu inkarnasi melambaikan tangan mereka, dan hukum utama langsung menghilang. Pada saat ini, pedang naga ilahi telah hancur. Bahkan lebih dari separuh tubuh aslinya telah musnah. Thunder Battle Armor dan Thunder Battle Axe yang sudah rusak malah semakin tragis. Adapun lelaki setengah bayar berbaju zirah emas dan yang lain, yang tertinggal hanya jejak terakhir jiwa mereka. Ini masih karena perlindungan pedang naga ilahi, kalau tidak, mereka akan dihancurkan. Qin Fei Yang menatap pedang naga ilahi, dan secercah cahaya melintas di matanya. Dia berkata dengan dingin, demi putrimu, aku bisa membiarkanmu pergi, tetapi aku punya syarat. Kondisi. Hati pedang naga ilahi tiba-tiba dipenuhi amarah. Menurutmu, siapakah dirimu sehingga berhak bernegosiasi denganku? Namun, sekarang, ia tidak berani mengatakannya keras-keras. Putri kerajaan ilahi tidak dapat menahan diri untuk tidak menatap Qin Fei Yang dengan bingung. Apa yang sebenarnya sedang direncanakan anak ini? Qin Fei Yang mencibir, jika kamu tidak setuju, maka bahkan jika Raja Surgawi turun, dia tidak akan bisa menyelamatkanmu hari ini. Dia sudah memikirkannya. Meskipun penguasa kerajaan ilahi juga memiliki tiga ribu inkarnasi, dia sebenarnya memiliki keunggulan. Karena dia masih memiliki mata surga. Tentu saja. Dia juga tidak bisa merasa yakin bahwa dia bisa mengalahkan kerajaan ilahi hanya karena dia memiliki mata surga. Lagi pula, seperti yang dikatakan putri kerajaan ilahi, kerajaan ilahi masih memiliki sejumlah besar ahli yang telah menguasai hukum terkuat dan terdalam. Jika kerajaan ilahi muncul dengan kekuatan penuh, dia tidak akan mampu melakukannya sendirian. Jadi sekarang, dia harus menyelesaikan masalah ini dari akarnya. Kondisi apa? Tiba-tiba. Sebuah suara yang bermartabat namun halus terdengar. Ayah. Putri kerajaan ilahi gemetar. Apa? Penguasa kerajaan ilahi. Ekspresi Kinfei Yang berubah saat dia melihat sekelilingnya. Namun sejauh mata memandang, tidak ada seorang pun. Desir. Tiba-tiba. Bayangan cahaya keluar dari tubuh pedang patah pedang Dewa Naga dan melayang di kehampaan di depan Kinfei Yang. Itu adalah sosok yang buram dan hampir transparan. Meski begitu, seolah-olah penguasa langit dan bumi telah turun. Kehampaan, langit, dan laut di sini semuanya bergetar. Salam, Ayah. Putri kerajaan ilahi menatap sosok itu dengan air mata di matanya. Ini adalah ayah kandungnya. Bagaimana mungkin dia tidak merindukannya setelah sekian tahun tidak bertemu? Ah. Penguasa kerajaan ilahi menatap putri kerajaan ilahi itu cukup lama dan mendesah dalam-dalam, kupikir kau telah menjalani kehidupan yang bahagia di alam awan langit selama bertahun-tahun, tetapi pada akhirnya, kau telah disegel sampai sekarang. Apakah ini kehidupan yang kau inginkan? Sebagai seorang ayah, bagaimana mungkin dia tidak merindukan anak-anaknya? Meskipun putri ini mengkhianatinya dan kerajaan ilahi, darah lebih kental dari air. Oleh karena itu, kali ini, ketika dia datang ke alam awan langit dan mengetahui putrinya disegel di tanah para dewa yang terkubur, dia merasa sedih sekaligus marah. Bisa dikatakan demikian. Hatinya menderita. Kehidupan yang saya inginkan. Putri kerajaan ilahi tersenyum sedih dan menggelengkan kepalanya, suamiku sudah meninggal. Kehidupan yang kuinginkan telah hancur, tetapi aku tidak menyesalinya. Kaisar manusia sudah mati. Sang penguasa kerajaan ilahi tercengang. Iya. Putri kerajaan ilahi mengangguk. Bagaimana dia meninggal? Penguasa kerajaan ilahi merasa curiga. Dia diserang oleh Fenghou, Master Kilin, dan Raja Naga. Dulu, aku menghancurkan gerbang kerajaan ilahi dan memaksamu meninggalkan alam awan langit. Kupikir sejak saat itu, aku bisa menjalani hidup tanpa beban bersama suamiku. Tapi aku tidak menyangka bahwa Fenghou dan dua orang lainnya akan menyerang kita saat kita lemah. Sayangnya, suamiku meninggal, dan Kaisar Bulu terpaksa meninggalkan alam awan langit. Dia bahkan memaksa leluhur darah untuk bereinkarnasi. Adapun aku, meskipun aku lolos, seperti yang dapat kamu lihat, aku masih disegel sampai sekarang. Putri kerajaan ilahi mendesah. Di samping, Qin Fei yang tidak bisa menahan diri untuk tidak mengepalkan tangannya. Meskipun dia sudah mengetahui hal-hal ini, pada saat ini, ketika dia mendengar putri kerajaan suci mengatakannya sendiri, kemarahan di hatinya tidak dapat ditahan. Karena dia dapat dengan jelas merasakan keputus asaan, kepahitan, keluhan, dan kesedihan di hati sang putri kerajaan ilahi. Dan semua ini disebabkan oleh Fenghou, Raja Naga, dan Master Kilin. Betapa konyolnya! Kau berkorban begitu banyak demi alam awan langit, tetapi pada akhirnya kau menerima perlakuan seperti itu. Sekarang katakan padaku, apakah kau bodoh? Sang penguasa kerajaan ilahi merasa patah hati. Dia mengira putrinya menjalani kehidupan bahagia di sini, tapi pada akhirnya, yang dideritanya hanyalah kesedihan. Meskipun beberapa orang mengkhianatiku. Berbicara tentang ini, putri kerajaan ilahi memandang Qin Fei yang dengan sedikit rasa sayang di wajahnya dan tersenyum. Tetapi ada juga orang yang peduli padaku. Aku tidak menyesalinya. Penguasa kerajaan ilahi tidak dapat menahan diri untuk tidak menilai Qin Fei Yang. Tiba-tiba, matanya menyipit dan dia berkata dengan suara yang dalam, kamu benar-benar memiliki kekuatan garis keturunan darah naga ungu emas. Benar saja, darah lebih kental daripada air. Qin Fei Yang mendesah dalam hati. 3882. Ayah, tolong tenanglah. Putri kerajaan ilahi menjadi pucat. Inilah yang paling dikhawatirkannya. Karena dia sangat mengenal karakter ayahnya. Begitu dia tahu bahwa Qin Fei Yang memiliki darah naga emas ungu, dia pasti akan menghancurkan Qin Fei Yang dengan cara apapun. Terutama saat Qin Fei Yang masih manusia. Untuk ayahnya. Tidak. Bagi seluruh klan naga ilahi emas ungu, manusia yang memiliki darah naga ilahi emas ungu merupakan penghinaan bagi naga ilahi emas ungu. Jiwa sisa pedang dewa naga dan pria parubaya berbaju besi emas juga menatap Qin Fei Yang dengan kaget saat mendengar kata-kata raja kerajaan ilahi. Kekuatan garis keturunan naga emas ungu darah. Bukankah ini berarti orang ini adalah putra sang putri dan kaisar manusia? Jangan khawatir. Qin Fei Yang menghibur putri kerajaan ilahi. Dia juga jelas merasakan niat membunuh dari raja kerajaan ilahi. Namun, tak ada gunanya panik sekarang. Dia hanya bisa bertindak sesuai situasi. Raja kerajaan ilahi memandang putri kerajaan ilahi dan bertanya, dia adalah putramu dan kaisar manusia. Dia. Saya. Putri kerajaan ilahi sangat bingung. Qin Fei Yang berdiri di depan putri kerajaan ilahi, menatap lurus ke arah raja kerajaan ilahi, dan berkata dengan ringan, jangan khawatir tentang kekuatan garis keturunanku. Mari kita bicarakan tentang kondisi kita terlebih dahulu. Kamu tidak takut mati. Raja kerajaan ilahi memandang Qin Fei Yang, dan nadanya dingin. Siapa yang tidak takut mati? Tapi apa gunanya takut? Jika aku bilang aku takut, apakah kau akan meninggalkan alam awan langit dan mengembalikan kedamaian pada kami? Kita bicarakan nanti saja. Jika aku tidak menunjukkan belas kasihan sebelumnya, pedang naga ilahi dan bawahanmu pasti sudah musnah sepenuhnya. Qin Fei Yang tidak takut. Raja kerajaan ilahi yang berdiri di depannya hanyalah sebuah kesadaran. Dia sama sekali bukan ancaman. Kamu punya nyali. Seperti yang diharapkan dari keturunan naga ilahi emas ungu. Raja kerajaan ilahi tertawa, dan tampak ada sedikit penghargaan dalam kata-katanya. Fei Yang, kamu harus berhati-hati. Jangan tertipu oleh kata-kata ayahku. Meskipun dia mengungkapkan kekagumannya, itu tidak berarti dia tidak akan membunuhmu. Putri kerajaan ilahi mengingatkannya secara diam-diam. Baiklah. Qin Fei Yang menanggapi. Sambil menatap raja kerajaan ilahi, dia berkata dengan tenang, sebenarnya, syaratku tidak ada artinya bagimu. Mengapa kamu tidak mendengarkanku terlebih dahulu? Baiklah. Teruskan. Raja kerajaan ilahi mengangguk. Mata Qin Fei Yang berbinar dan dia berkata dengan suara yang dalam, generasi yang lebih tua tidak boleh ikut campur. Biarkan generasi muda yang bersaing. Raja kerajaan ilahi tercengang. Putri kerajaan ilahi juga tercengang, lalu matanya dipenuhi kekaguman. Itu benar. Generasi tua kerajaan ilahi tidak hanya jumlahnya banyak, tetapi masing-masing dari mereka juga sangat kuat. Jika mereka menyerang, alam awan langit tidak akan memiliki peluang untuk menang. Hal ini karena pada generasi tua alam awan langit, selain kaisar bulu, leluhur darah, kelinci kecil, dan raja naga, tidak ada satupun dari mereka yang layak disebut. Sedangkan untuk generasi muda. Para jenius muda dari kerajaan ilahi pasti akan melampaui alam awan langit. Namun, alam awan langit memiliki beberapa orang jenius. Dan dia yakin bahwa para jenius ini pasti bisa menekan para jenius kerajaan ilahi. Misalnya, Qin Fei yang si orang gila, serigala bermata putih, dan tari api. Lalu ada Long Chen, Yun Ziang, Li Feng, Asura Bertopeng, dan seterusnya. Setelah pengalaman dari harta karun ilahi lonceng langit, para jenius muda ini telah tumbuh dewasa dan mampu memikul tanggung jawab berat ini. Terutama Long Chen, sebagai putra naga es, dia pasti memiliki kemampuan yang luar biasa. Ada pun Qin Fei Yang. Meskipun dia tidak tahu seberapa kuat Qin Fei Yang sekarang, karena Qin Fei Yang berani mengajukan kondisi ini, dia pasti percaya diri. Dia percaya pada Qin Fei Yang. Melihat Raja Kerajaan Ilahi tidak berbicara lama, Qin Fei Yang tersenyum dan berkata, Jangan bilang kamu tidak percaya pada generasi muda Kerajaan Ilahi. Raja, janganlah terpancing oleh kata-katanya. Dengan kekuatan Kerajaan Ilahi kita, kita tidak perlu memainkan permainan ke kanak-kanakan seperti itu dengan mereka. Jiwa sisa lelaki setengah baya yang berbaju besi emas itu buru-buru berkata. Hehe, Qin Fei Yang tertawa. Apa yang kamu tertawakan? Jiwa sisa lelaki setengah baya yang berbaju besi emas itu berkata dengan marah. Qin Fei Yang berkata, jika kamu benar-benar memiliki kekuatan, apa yang kamu takutkan? Takut. Benar-benar lelucon. Saya merasa ini hanya buang-buang waktu saja. Tria parubaya berbaju besi emas itu mencibir. Jangan terlalu bangga. Generasi muda alam awan langit tidaklah buruk. Pada akhirnya, masih belum diketahui siapa yang akan menjadi lebih kuat. Jika Anda benar-benar percaya diri, Anda sebaiknya mencobanya. Tentu saja. Jika kamu tidak mau, aku tidak bisa memaksamu. Tetapi ketika saatnya tiba, saya khawatir akan ada orang yang membicarakan Anda di belakang. Kerajaan Ilahi Anda sekarang dalam keadaan kacau. Selain generasi yang lebih tua, tidak banyak generasi muda yang dapat diangkat ke atas panggung. Qin Fei Yang mengerutkan bibirnya dengan sedikit nada sarkasme. Anda! Begitu kata-kata itu keluar, bukan hanya para lelaki setengah bayar yang berbaju sirah emas, bahkan pedang naga Ilahi pun tak kuasa menahan diri untuk tidak meluapkan amarah karena malu. Apa yang kukatakan tidak masuk akal? Qin Fei Yang tertawa. Kelompok itu begitu marah hingga mereka hampir menjadi gila. Haha! Raja Kerajaan Ilahi tiba-tiba tertawa dan mengangguk. Tidak hanya memiliki keberanian, tetapi juga memiliki keberanian dan kepercayaan diri yang tidak dimiliki orang lain. Itu benar-benar sesuai dengan sifat Naga Ilahi Emas Ungu kita. Jangan terus bicara tentang Naga Ilahi Emas Ungu. Sifatku berasal dari diriku sendiri, dan itu tidak ada hubungannya dengan Naga Ilahi Emas Ungu milikmu. Sejujurnya, aku benar-benar tidak percaya bahwa semua orang di klan Naga Ilahi Emas Ungu milikmu lebih berani daripada yang lain. Qin Fei Yang mendengus dingin. Dia mengatakannya seolah-olah semua yang dimilikinya sekarang disebabkan oleh darah Naga Emas Ungu. Darah Naga Emas Ungu memang memberinya banyak manfaat. Ini tidak dapat disangkal. Tetapi, jika seseorang tidak bekerja keras, apa gunanya memiliki kekuatan garis keturunan terbaik? Ambil contoh klan Naga, klan Feng, dan klan Kirin. Kekuatan garis keturunan mereka tidak buruk, tetapi berapa banyak dari mereka yang akhirnya berhasil. Jadi, kekuatan garis keturunan merupakan bonus yang paling besar. Pada dasarnya, seseorang masih harus mengandalkan dirinya sendiri. Mendengar ini, Raja Kerajaan Ilahi mengangkat alisnya dan berkata, Apakah begitu sulit bagimu untuk mengakui kemuliaan darah Naga Emas Ungu? Aku tidak pernah menyangka bahwa darah Naga Emas Ungu begitu mulia. Aku tidak pernah berpikir kalau aku lebih unggul hanya karena aku memiliki darah Naga Emas Ungu. Menurut saya, orang yang punya pikiran seperti itu hanya menipu diri mereka sendiri. Jangan pergi terlalu jauh. Tolong pertimbangkan kondisi saya dengan seksama. Jika kau tidak mau, kita selalu bisa bersembunyi di neraka Raja Neter. Qin Fei Yang berkata dengan ringan. Apakah menurutmu aman bersembunyi di neraka Raja Neter? Jiwa sisa lelaki parubaya itu mencibir. Apakah kamu mencoba menakutiku? Apakah kamu bodoh, atau menurutmu aku bodoh? Jika kau memiliki kemampuan untuk memasuki neraka Raja Neter, apakah kau akan menunggu sampai sekarang? Qin Fei Yang mencibir. Anda. Jiwa sisa lelaki parubaya itu sedikit marah karena malu. Raja Kerajaan Ilahi melambaikan tangannya, menatap Qin Fei Yang dan berkata, Baiklah, sesuai keinginanmu, aku akan memberikan medan perang ini kepada generasi muda Kerajaan Ilahi dan Alam Awan Langit. Qin Fei Yang sangat gembira ketika mendengar ini. Namun, saya juga punya syarat. Kata Raja Kerajaan Ilahi lagi. Qin Fei Yang tertegun dan bertanya dengan curiga, kondisi apa? Pertama, bawakan aku Kepala Raja Naga, Feng Hou, dan Klan Kirin. Karena kau berani menyegel putriku, kau harus membayar harganya. Kedua, kamu hanya punya waktu seribu tahun. Jika generasi muda Alam Awan Langit tidak dapat menekan para jenius Kerajaan Ilahi dalam waktu seribu tahun, maka besiaplah untuk menghadapi kehancuran. Kata Raja Kerajaan Ilahi. Qin Fei Yang mengerutkan kening. Seribu tahun tidaklah cukup. Namun, dia dapat melihat bahwa ini adalah batas kemampuan Raja Kerajaan Ilahi. Oke. Setelah ragu-ragu sejenak, Qin Fei Yang mengangguk, menatap Raja Kerajaan Ilahi, dan berkata, Namun, aku punya syarat lain. Senjata Ilahi penguasa tidak boleh ikut campur. Hal ini tidak dapat diabaikan. Kalau tidak, ketika para jenius Kerajaan Ilahi tiba dengan Pedang Dewa Naga, apakah ada peluang untuk menang? Tidak akan pernah ada. Karena ini adalah kompetisi yang adil, tentu saja ini akan menguji kemampuan sejati setiap orang. Oleh karena itu, saya setuju dengan poin ini. Raja Kerajaan Ilahi mengangguk. Kalau begitu, ini kesepakatan. Qin Fei Yang sangat gembira. Apapun yang terjadi, mereka telah menghindari malapetaka ini untuk sementara waktu. Meski hanya seribu tahun, itu lebih baik daripada tidak sehari. Itu kesepakatan. Raja Kerajaan Ilahi mengangguk, dan tatapannya jatuh pada Putri Kerajaan Ilahi. Setelah merenung cukup lama, dia menghela nafas dan berkata, Kaisar manusia sudah mati. Apa gunanya kau tinggal di alam awan langit? Kenapa kamu tidak kembali bersamaku sekarang? Selama kamu bertobat dengan tulus, semua orang akan tetap menerimamu. Mendengar hal itu, raut wajah Putri Kerajaan Suci menegang. Qin Fei Yang melirik Putri Kerajaan Ilahi dan berkata, Leluhur, saya menghormati pilihan Anda. Siapa yang tidak ingin kembali ke kampung halamannya? Misalnya, tidak peduli betapa indahnya dunia luar, Qin besar selalu menjadi tempat yang paling dipedulikannya di hatinya. Karena itu, dia bisa memahami perasaan Putri Kerajaan Ilahi. Jika Kerajaan Ilahi sungguh tidak akan mempersulit Putri Kerajaan Ilahi, dia akan menyetujuinya. Putri Kerajaan Ilahi melirik Qin Fei Yang dan kemudian menatap Raja Kerajaan Ilahi. Setelah waktu yang lama, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Ada terlalu banyak hal yang tidak bisa ku lepaskan di sini. Aku tidak ingin pergi. Sudah berapa tahun kamu berada di alam awan langit. Jika kalian tidak bisa melepaskan mereka, maka bisakah kalian melepaskan Kerajaan Ilahi, keluarga kalian, rakyat kalian, dan rakyat kalian. Raja Kerajaan Ilahi sangat marah ketika mendengar hal ini. Putri Kerajaan Ilahi kembali terdiam. Akhirnya, dia menggertakkan giginya dan berkata, Jika ayah bisa berjanji padaku bahwa kau tidak akan pernah menyerang alam awan langit lagi, aku akan kembali bersamamu sekarang. Apakah kamu mengancamku? Raja Kerajaan Ilahi mengangkat alisnya. Saya tidak berani. Putri Kerajaan Ilahi segera menundukkan kepalanya. Bagus. Sangat bagus. Raja Kerajaan Ilahi menganggup berulang kali. Ia menatap Kinfei Yang dan berkata, Dalam waktu tiga hari, aku ingin melihat kepala Raja Naga dan yang lainnya. Selain itu, meskipun aku sangat mencintai putriku, aku tidak akan pernah membiarkan manusia manapun menodai kekuatan garis keturunan Naga Ilahi emas ungu milikku. Apakah kau ingin aku menghancurkan kekuatan garis keturunanku? Kinfei Yang mengangkat alisnya. Jika kau bisa menghancurkan kekuatan garis keturunanmu, itu akan menjadi yang terbaik, jadi aku tidak perlu melakukannya sendiri. Namun jika kau tidak mau, maka aku khawatir kau akan menanggung konsekuensi yang sangat serius pada akhirnya. Lakukan sesuai keinginanmu. Setelah Raja Kerajaan Ilahi selesai berbicara, kesadarannya langsung menghilang. Anggaplah diri kalian beruntung kali ini. Pedang Dewa Naga mendengus dingin dan segera membawa pergi sisa-sisa jiwa pria parubaya berbaju sirah emas dan yang lainnya dengan kecepatan kilat. Suara mendesing. Melihat Pedang Dewa Naga menghilang di ujung laut, Putri Kerajaan Ilahi dan Kinfei Yang saling memandang dan merasa benar-benar lega. 3.883 Alam Kura-Kura Hitam Kinfei Yang melepas topengnya, dan rambut serta matanya yang berwarna merah darah kembali normal. Kaisar Bulu berkata dengan cemas, Fei Yang, apakah kamu yakin dengan seribu tahun? Sebelum Kinfei Yang pergi, dia meninggalkan rekaman kejadian di luar, jadi Kaisar Bulu, kelinci kecil, leluhur darah, dan Longchen semuanya berada di alam kura-kura hitam dan menyaksikan seluruh proses. Aku bahkan belum pernah melihat seorang jenius pun dari Kerajaan Ilahi. Bagaimana aku bisa yakin? Kinfei Yang tersenyum pahit. Ini hanya taktik menunda. Dia akan menunda selama yang dia bisa mendengar ini. Kaisar Bulu, kelinci kecil, dan leluhur darah saling memandang, lalu menatap Longchen. Mengapa kamu menatapku? Longchen curiga. Leluhur darah tertawa. Kau memiliki dukungan terkuat di sini. Pada saat kritis, tentu saja, kami harus mengandalkanmu. Longchen terdiam. Bukannya kamu tidak tahu situasiku. Mengandalkan aku. Saya masih ingin mengikuti Anda. Jika Naga S ingin membantu, kita tidak perlu mencarinya. Dia akan melakukannya, tetapi jika dia tidak mau, tidak ada gunanya bahkan jika kita berlutut dan memohon padanya. Jadi, kita tidak seharusnya terlalu berharap padanya. Seribu tahun bukanlah waktu yang lama atau singkat. Anda tidak perlu terlalu gugup. Masalah yang harus kita selesaikan sekarang adalah Raja Naga dan dua lainnya. Mata Kinfei Yang bersinar dengan cahaya dingin. Dia tentu saja ingin membunuh Raja Naga dan dua orang lainnya, tetapi Kaisar Bulu dan para senior lainnya hadir di sana. Tentu saja, dia harus meminta izin mereka terlebih dahulu. Raja Naga dan dua lainnya pantas mati. Sekarang setelah kita bisa berkontribusi pada alam awan langit, itu bisa dianggap sebagai akumulasi sejumlah pahala untuk generasi berikutnya. Leluhur darah mencibir. Saya tidak punya keberatan. Lagipula, kita tidak punya pilihan sekarang. Kaisar Bulu menggelengkan kepalanya. Alasan mengapa dia tidak membunuh Raja Naga dan dua orang lainnya adalah karena dia berpikir bahwa ketika menghadapi kerajaan ilahi di masa depan, satu orang lagi akan menjadi satu kekuatan lagi. Tapi sekarang, penguasa negara ilahi secara khusus meminta kepala mereka. Apa lagi yang dapat mereka lakukan? Demi alam awan langit, mereka hanya bisa dikorbankan. Melihat Kaisar Bulu dan leluhur darah tidak keberatan, Kinfei Yang memandang Longchen. Apapun, Longchen mengangkat bahu. Kebenaran. Kinfei Yang bertanya. Bagaimana menurutmu? Longchen bertanya. Baiklah. Ayo kita pergi ke neraka sekarang juga dan ambil nyawa mereka. Mata Kinfei Yang bersinar dengan niat membunuh. Jangan lakukan itu di neraka Raja Dunia Bawah. Jika mereka menjadi putus asa dan menyakiti makhluk-makhluk di neraka Raja Dunia Bawah, aku harus bersusah payah membawa mereka ke alam awan langit. Longchen menggelengkan kepalanya. Kinfei Yang menatap Longchen, matanya berkedip. Apa itu? Apakah kamu masih khawatir padaku? Longchen bertanya sambil tersenyum. Tidak. Namun, aku khawatir kau tidak akan bisa mengintimidasi mereka jika kau pergi sendiri. Karena itu, menurutku lebih baik leluhur tua menemanimu. Kinfei Yang tersenyum. Asalkan kamu bahagia. Longchen tersenyum tipis. Dengan pedang dewa surgawi, bagaimana mungkin dia tidak mengintimidasi trio Raja Naga? Orang ini punya motif tersembunyi. Kinfei Yang menyampaikan suaranya kepada leluhur darah. Leluhur tua, awasi dia. Jangan biarkan dia melakukan trik apapun. Dalam. Leluhur darah menjawab secara diam-diam. Kinfei Yang melambaikan tangannya dan mengirim keduanya keluar. Apakah kamu waspada terhadap Longchen? Kaisar bulu bertanya. Saya harus waspada terhadapnya. Kinfei Yang mendesah. Dia adalah rekan setim yang dapat diandalkan, tetapi pada saat yang sama, dia juga lawan yang menakutkan. Kelinci kecil itu bertanya, kalau begitu, haruskah kita terus membiarkan semua orang tinggal di neraka Raja Dunia Bawah? Tetap berada di neraka Raja Dunia Bawah memang lebih aman, namun karena adanya batasan aturan, sulit bagi siapapun untuk meningkatkan kultifasinya. Kaisar bulu menggelengkan kepalanya. Kemudian, Kelinci kecil itu mengamati alam kura-kura hitam. Kaka, tidak punya ide apapun tentang alam kura-kura hitam. Tempat ini tidak dapat dibandingkan dengan alam awan langit. Tidak dapat menampung begitu banyak makhluk. Kin Fei yang buru-buru menggelengkan kepalanya. Kalau mereka menekan, itu masih mungkin. Tetapi, dia sebenarnya tidak ingin menghancurkan kedamaian di alam kura-kura hitam. Karena begitu makhluk dari alam awan langit memasuki alam kura-kura hitam, mereka pasti akan terjerumus ke dalam kekacauan. Tapi kita tidak bisa membiarkan mereka tinggal di neraka Raja Dunia Bawah selamanya. Kelinci kecil itu mengerutkan kening. Memang, kita tidak bisa. Kenapa kita tidak membiarkan mereka kembali ke alam awan langit? Bagaimanapun juga, bukankah kita telah berjuang demi perdamaian selama seribu tahun bagi mereka? Kata Kin Fei yang. Hanya seribu tahun akan berlalu dalam sekejap mata. Kaisar bulu menggelengkan kepalanya dan mendesah. Semua orang perlu tumbuh. Kita tidak selalu bisa melindungi mereka. Apa bedanya itu dengan bunga di rumah kaca? Selain itu, untuk melawan kerajaan ilahi, kita sendiri masih jauh dari cukup. Kita membutuhkan seluruh alam awan langit untuk bekerja sama. Singkatnya, tidak seorang pun dapat menghindarinya. Kata Kin Fei yang. Itu juga bagus. Biarkan semua orang kembali, semuanya akan kembali ke keadaan semula. Mungkin akan ada perubahan kearah yang lebih baik dalam waktu kurang dari seribu tahun. Kaisar bulu tersenyum. Jika benar-benar ada perubahan kearah yang lebih baik, tentu itu akan menjadi yang terbaik. Kin Fei yang berkata sambil tersenyum. Kemudian, dia menatap langit dan berteriak. Anak nakal, biarkan tablet pembunuh dewa keluar dan alami kesengsaraan. Dentang. Disertai suara keras, tablet pembunuh dewa jatuh dari langit. Aura keilahian yang luas langsung menyelimuti tanah iblis. Pada saat yang sama. Awan kesusahan bergulung-gulung di langit. Tunggu sebentar. Jangan alami kesengsaraan di sini. Ekspresi Kin Fei yang berubah. Dia segera membawa tablet pembunuh dewa, kelinci kecil, dan kaisar bulu dan meninggalkan alam kura-kura hitam. Jangan alami kesengsaraan di lautan awan surgawi. Kelinci kecil itu meraung. Lalu, kemana kita harus pergi? Kin Fei yang bertanya. Pergi, pergi, pergi. Ke tanah para dewa yang terkubur. Bagaimanapun, tempat itu sudah hancur. Kelinci kecil itu melambaikan kakinya dan membuka terowongan ruang waktu. Ketiganya segera mengambil tablet pembunuh dewa dan turun ke langit di atas area inti tanah para dewa yang terkubur. Gerbang menuju kerajaan ilahi berada di puncak langit. Kelinci kecil itu memutar matanya dan berkata sambil tersenyum licik, Apakah menurutmu kita bisa meminjam kekuatan kesengsaraan tablet pembunuh dewa untuk menghancurkan gerbang menuju kerajaan ilahi? Hmm. Kin Fei yang dan kaisar bulu saling memandang. Mungkin berhasil. Mata Kin Fei yang berbinar dan dia berkata sambil tersenyum, Tablet pembunuh dewa seharusnya ada di sini. Betapa merepotkannya. Tablet pembunuh dewa berbicara, suaranya terdengar sedikit ke kanak-kanakan, seperti anak berusia delapan atau sembilan tahun. Kamu pikir itu merepotkan? Kesengsaraan siapakah ini? Wajah Kin Fei yang menjadi gelap. Tablet pembunuh dewa berkata dengan marah, Nak, jangan sombong. Berhati-hatilah. Saat penguasa ini mengalami kesengsaraan, kaulah yang pertama kali akan ditekan. Hah. Kin Fei yang tercengang. Meskipun tablet pembunuh dewa telah lama berada di alam kura-kura hitam, ini adalah pertama kalinya dia berinteraksi dengannya. Kesan pertama ini, tidak bagus. Bagus. Anggap saja aku orang yang suka ikut campur. Kalau bisa, jangan minta bantuan kami nanti. Leluhur tua, kakak, mari kita mundur. Kin Fei yang mendengus dingin. Kemudian, dia pergi bersama kaisar bulu dan kelinci kecil tanpa menoleh ke belakang. Jangan pergi. Kenapa kamu pelit sekali? Tablet pembunuh dewa berteriak tergesa-gesa. Tidak pergi. Tetap di sini dan menunggu kematian. Kamu sendirian. Kin Fei yang berkata tanpa menoleh ke belakang. Kamu tidak memiliki kesetiaan. Tablet pembunuh dewa memarahi. Gemuruh. Retakan. Di langit. Awan darah bergulung-gulung dan langsung menutupi seluruh langit di atas area inti. Dentang. Namun, pada saat yang sama. Gerbang menuju kerajaan ilahi, yang mengambang di puncak langit, langsung turun di langit di atas wilayah pusat. Ini. Kin Fei yang, kaisar bulu, dan kelinci kecil menyaksikan pemandangan ini dengan kaget. Mereka awalnya ingin menggunakan kekuatan kesengsaraan untuk menghancurkan gerbang menuju kerajaan ilahi. Namun, mereka tidak menyangka gerbang itu begitu licik dan berlari lebih cepat dari mereka. 3884. Namun, hal itu dapat dilihat dari titik ini. Kesengsaraan surgawi dari senjata berdaulat memang dapat mengancam pintu kerajaan ilahi. Kalau tidak, mengapa ia harus berjalan? Ledakan. Saat kesengsaraan surgawi pertama turun, seluruh tanah para dewa terkubur diselimuti oleh kekuatan surgawi yang mengerikan. Kin Fei yang, kaisar bulu, dan kelinci kecil berdiri di langit di atas wilayah dalam. Merasakan kekuatan surgawi yang mengerikan, mereka dengan tegas membuka portal itu lagi dan muncul di langit di atas wilayah pusat. Mereka cukup berpengetahuan. Terutama Kin Fei yang. Dia telah mengalami lebih dari satu atau dua kesengsaraan surgawi. Saat dia berada di Chaos Royal City, dia melihat undet tribulations setiap hari. Namun kali ini, kesengsaraan surgawi dari tablet pembunuh dewa lebih mengerikan daripada yang pernah dilihatnya sebelumnya. Bahkan kesengsaraan mayat hidup tidak dapat dibandingkan dengan kesengsaraan surgawi ini. Meskipun dia berada di wilayah tengah, dia dapat merasakan bahaya yang mematikan. Retakan. Ketika kesengsaraan surgawi pertama terjadi, tablet pembunuh dewa hancur berkeping-keping. Kejam sekali. Tablet pembunuh dewa panik. Ia tahu bahwa kesengsaraan surgawi dari senjata berdaulat itu mengerikan, tetapi ia tidak menyangka akan sekeram ini. Ini hanyalah kesengsaraan surgawi yang pertama. Setelah itu, totalnya ada 98 kesengsaraan surgawi. Bagaimana itu bisa berhasil? Saudara Kin, Bos Kin, Kin Dage, Pak Aman Kin. Jangan biarkan aku mati. Datang dan bantu. Tablet pembunuh dewa tak dapat menahan diri untuk meraung histeris karena ketakutan dalam hatinya. Leluhur, kakak, apa yang harus kita lakukan? Kin Fe yang memandang kaisar bulu dan kelinci kecil. Tak usah dikatakan, senjata berdaulat di istana itu tidak bisa membantu sama sekali. Lebih-lebih lagi. Senjata kedaulatannya, senjata kedaulatan fire dance, dan senjata kedaulatan negeri para dewa terkubur semuanya telah rusak saat bertarung dengan pedang naga ilahi. Meskipun senjata berdaulat di tangan kaisar binatang masih utuh, itu masih jauh dari cukup. Satu-satunya hal yang dapat kita lakukan sekarang adalah menggunakan 3000 inkarnasimu dan mata surga untuk membantunya. Kaisar bulu berkata dengan suara rendah. Lalu kita harus memasuki wilayah tengah. Kin Fe yang mengerutkan kening. Ya, tidak ada jalan lain. Saya khawatir bahkan pedang dewa surgawi Long Chen tidak akan mampu menghalangi semua kesengsaraan surgawi. Lagi pula, Long Chen tidak ada di sini sekarang. Bahkan jika dia ada di sini, dia tidak berkewajiban untuk membantu tablet pembunuh dewa mengatasi kesengsaraannya. Kaisar bulu menggelengkan kepalanya. Kalau begitu, mari kita lakukan. Kin Fe yang menggertakkan giginya. Tidak mudah baginya untuk memelihara senjata yang berdaulat. Dia tidak bisa membiarkannya dihancurkan oleh kesengsaraan surgawi. Retakan. Sementara mereka berbincang, kesengsaraan surgawi kedua turun. Tablet pembunuh dewa hancur berkeping-keping. Kelinci kecil itu membuka terowongan ruang waktu. Sementara kesengsaraan surgawi ketiga sedang terjadi, ia turun ke wilayah inti. Aku tahu kamu yang terbaik. Tablet pembunuh dewa segera berteriak. Berhentilah menyanjungku. Kin Fe yang melotot ke arahnya dan dengan tegas membawa kaisar bulu dan kelinci kecil itu ke dalam kastil kuno. Mereka muncul di langit di atas laut darah wilayah barat. Rambut panjang dan matanya langsung berubah menjadi merah darah, dan topeng merah darah mengembun sekali lagi, yang dikenakannya di wajahnya. Gerbang kerajaan ilahi masih mengawasi dari atas. Oleh karena itu, dia masih harus menggunakan identitas Kin Sautian untuk membantu. Adapun datang ke laut darah wilayah barat, tentu saja untuk mencegah makhluk tak berdosa terluka saat mereplikasi makna mendalam yang utama. Lagi pula, makna terdalamnya bukanlah sebuah lelucon. Kalau di negeri iblis, aura yang terpancar dari replikasi ribuan makna mendalam yang paling dalam sudah cukup untuk meruntuhkan negeri iblis hingga rata dengan tanah. Kaka, aktifkan makna terdalammu yang paling dalam. Kemudian, Kin Fe yang menatap kelinci kecil itu dan terkekeh. Kamu sendiri tidak memilikinya. Kelinci kecil itu menatapnya. Tidak. Kin Fe yang menggelengkan kepalanya. Siapa yang kamu bohongi? Sejak kembali dari harta karun ilahi lonceng langit, kamu tidak mau menunjukkan kekuatanmu. Apa maksudmu? Kelinci kecil itu mengangkat alisnya. Tidak ada apa-apa. Ayo cepat. Kesengsaraan surgawi ketiga akan segera terjadi. Sudah terlambat untuk menunggu. Kin Fe yang mendesak. Kelinci kecil itu memutar matanya ke arahnya dan segera mengaktifkan dua makna yang sangat dalam. Itulah hukum ruang waktu dan hukum waktu. Itu saja. Kin Fe yang tercengang. Leluhur darah pernah berkata bahwa ketika kelinci kecil itu berada di harta karun ilahi lonceng langit, ia telah memperoleh warisan dua hukum pamungkas. Selain itu, setelah bertahun-tahun, mustahil bagi orang ini untuk hanya memiliki dua makna mendalam pamungkas. Ya, itu dia. Ada apa? Kelinci kecil itu mendengus. Tidak ada apa-apa. Kin Fe yang tersenyum malu. Tak perlu dikatakan, kelinci kecil ini pasti menahan diri. Dia mengaktifkan tiga ribu klon dan mulai mereplikasi. Dalam sekejap mata. Di luar. Kesengsaraan surgawi ketiga terjadi. Bajingan tak berperasaan, tunggu saja. Aku tidak akan membiarkanmu pergi bahkan jika aku menjadi hantu. Melihat Kin Fe yang tidak muncul dalam waktu lama, tablet pembunuh dewa mengira dia telah meninggalkannya dan langsung mengutuk. Benar-benar. Jika kau berkata begitu, maka aku akan benar-benar pergi. Sambil mendengus dingin, Kin Fe yang muncul dengan tiga ribu klon. Jangan, jangan, jangan. Maksudku kaisar bulu dan yang lain, bukan kamu. Tablet pembunuh dewa tersenyum menyanjung. Kin Fe yang memutar matanya dan mentransmisikan suaranya, panggil aku Kin Fe yang sekarang, jangan panggil aku Kin Fe yang. Oke. Tablet pembunuh dewa berkata pada dirinya sendiri. Kin Fe yang menatap kesengsaraan surgawi dengan ekspresi serius. Tiga ribu klon itu melompat dan melintasi langit di atas tablet pembunuh dewa. Kemudian, enam ribu makna mendalam tertinggi membubung ke langit dan membentuk dinding perisai besar yang memisahkan langit dan bumi. Ledakan. Kesengsaraan surgawi membombardir. Tiga makna mendalam yang utama hancur seketika. Namun kesengsaraan surgawi berhasil diblokir. Namun, kekuatannya sungguh mengejutkan. Kekuatan satu kesengsaraan surgawi sebenarnya menghancurkan tiga makna mendalam yang utama. Seseorang harus tahu. Tiap-tiap makna mendalam yang hakiki dapat disamakan dengan senjata ilahi yang berdaulat. Beruntung sekali dia tidak meminta bantuan senjata ilahi berdaulat. Kalau tidak, senjata ilahi berdaulat akan terluka parah. Untungnya. Dia telah meniru enam ribu makna mendalam yang paling dalam. Jumlahnya cukup besar untuk memblokir semua kesengsaraan surgawi. Ledakan. Pada saat ini. Di wilayah tengah, di gerbang kerajaan ilahi. Seorang pria setengah baya berjalan keluar. Usianya sekitar 30 tahun dan tingginya sekitar 1,8 meter. Ia mengenakan jubah ungu emas. Alisnya seperti pedang dan auranya mengerikan. Kesengsaraan surgawi. Begitu orang ini muncul, dia menatap langit di wilayah inti dan sedikit mengernyit. Segera setelah. Dia melambaikan tangannya dan sebuah terowongan ruang waktu pun muncul. Sebelum memasuki terowongan ruang waktu, dia melirik gunung-gunung dan sungai-sungai di bawahnya dan bergumam, Raja Iblis Darah, aku di sini lagi. Sayangnya, kau sudah mati. Kali ini, aku ingin melihat siapa lagi yang bisa menghentikanku. Wilayah inti. Qin Fei yang memperhatikan tiga ribu klon. Tapi tiba-tiba. Dia merasakan sesuatu dan menoleh untuk melihat langit di atas wilayah inti. Dia melihat terowongan ruang waktu muncul. Apakah itu Longchen? Momen berikutnya. Ketika lelaki dari kerajaan ilahi itu berjalan keluar, pupil mata Qin Fei yang tiba-tiba menyusut. Itu dia. Dunia kura-kura hitam. Kaisar bulu dan kelinci kecil juga memperhatikan situasi di luar melalui gambar di kehampaan. Ketika mereka melihat pria dari kerajaan ilahi muncul dalam gambar, mata mereka tiba-tiba bergetar. Niat membunuh yang kuat muncul tak terkendali. Fei Yang, dialah yang memimpin pasukan kerajaan suci untuk menyerang neraka Raja Neter. Raja Iblis darah mati di tangannya. Kaisar bulu mentransmisikan. Apa? Tubuh Qin Fei Yang gemetar. Seperti yang diharapkan, ada tiga ribu klon. Pria dari kerajaan ilahi itu memandangi tiga ribu klon dan bergumam. Pandangannya jatuh pada Qin Fei Yang dan bertanya, Kamu Qin Saudian. Kau lah yang menyerbu neraka Raja Neter saat itu. Qin Fei Yang bertanya. Ya, ini aku. Lelaki dari kerajaan ilahi itu sama sekali tidak menyembunyikannya dan mencibir. Aku penasaran apakah masih ada setan darah yang hidup sekarang. Qin Fei Yang mengepalkan tangannya dan berkata dengan suara yang dalam, Kau akan membayar harganya. Harga? Apa itu? Aku benar-benar tidak tahu. Tapi ku dengar kau sangat kuat, dan kau adalah putra dari sang putri dan kaisar manusia. Biarkan aku merasakan kekuatanmu. Pria dari kerajaan ilahi melambaikan tangannya. Hukum ruang waktu meraung, dan sungai bintang tiba-tiba turun dari langit. Kau sudah tahu tentangku begitu cepat. Sepertinya kau cukup khawatir padaku. Namun, penguasa kerajaan ilahi telah berjanji kepadaku bahwa generasi yang lebih tua tidak dapat bertarung. Apakah kamu akan menentang perintah penguasa kerajaan ilahi? Kata Qin Fei Yang. Itu hanya perdebatan. Mengapa? Sekarang setelah tiga ribu klon milikmu terkekang oleh kesengsaraan surgawi, kau bahkan tidak punya keberanian untuk bertarung denganku. Lelaki dari kerajaan ilahi itu mencipir. Fei Yang, keluarkan aku. Bajingan ini, aku sudah lama ingin membunuhnya untuk membalaskan dendam kepada Blood Demons. Kaisar Bulu mentransmisikan. Apakah anda harus berurusan dengan karakter sekecil itu? Qin Fei Yang tersenyum tipis. Jangan meremehkannya. Lagi pula, ini adalah perseteruan antara generasi tua. Kenapa kau, seorang pemuda, ikut campur. Fokus saja untuk membantu tablet pembunuh dewa mengatasi kesengsaraan surgawi. Kaisar Bulu tidak senang. Bagus. Qin Fei Yang tidak berdaya. Dengan pikirannya, Kaisar Bulu dan Kelinci kecil keluar. Saat musuh bertemu, mata mereka menyala karena kebencian. Bukan hanya Kaisar Bulu dan Kelinci kecil, tetapi ketika lelaki dari kerajaan ilahi melihat Kaisar Bulu dan Kelinci kecil muncul, matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Dia mencibir dan berkata, kalian berdua orang tua benar-benar beruntung. Bukankah kamu juga sama? Setelah mengatakan itu, Kaisar Bulu melangkah ke langit. Kekuatan kematian yang mengejutkan segera melonjak keluar. Delapan belas lapisan neraka yang paling dalam muncul dalam sekejap. Tidak buruk. Aku ingat waktu itu, kamu hanya menguasai hukum ketiadaan yang paling dalam. Niat membunuh terpancar di mata lelaki dari kerajaan ilahi. Sungai bintang jatuh, dan semuanya hancur. Diiringi suara keras, dua kekuatan besar bertabrakan dengan keras. Pada saat ini, pria dari Kerajaan Ilahi dan Kaisar Bulu saling menyerang pada saat yang sama. Meskipun mereka mengatakan itu adalah pertarungan, masing-masing serangan mereka berakibat fatal. Di bawah. Qin Fei yang tercengang. Ia menatap kelinci kecil dan bertanya, Leluhur, apakah kau sudah menguasai hukum ketiadaan yang paling dalam? Ya. Ia telah menguasai ilmu pedang dan hukum kematian yang paling dalam pada beberapa tahun terakhir. Kelinci kecil mengangguk. Qin Fei yang tiba-tiba mengerti. Seperti yang diharapkan. Bukan hanya Raja Naga saja, tetapi juga Fenghou, Master Kilin, dan yang lainnya pun ikut bertumbuh. Namun, bagaimana dengan penguasa manusia? Leluhur darah dan Kaisar Bulu keduanya telah kembali. Raja Iblis Darah mungkin juga bereinkarnasi. Meskipun orang gila itu tahu sekarang, dia tidak memberitahu Qin Fei yang. Jadi, Qin Fei yang tidak yakin apakah orang gila itu adalah reinkarnasi dari Raja Iblis Darah atau bukan. Semua orang kembali satu demi satu. Apakah penguasa manusia benar-benar mati? 3.885 Ratusan Napas Berlalu Lebih dari setengah kesengsaraan tablet pembunuh dewa telah berlalu. Tidak peduli apapun jenis kesengsaraan yang dialami, semuanya memiliki satu kesamaan. Masing-masing lebih kuat dari sebelumnya. Sekarang, satu kesengsaraan sudah cukup untuk menghancurkan lusinan misteri utama. Ini setara dengan puluhan senjata Soverein. Dari sini, orang bisa melihat. Jika bukan karena 3.000 inkarnasi dan mata surga, bahkan dengan bantuan ratusan senjata berdaulat, tablet pembunuh dewa tidak akan mampu melewati kesengsaraan. Tak heran jika senjata penguasa di alam awan langit begitu sedikit. Tanpa bantuan siapapun, hanya mukjizat yang akan memungkinkan seseorang selamat dari cobaan surgawi seperti itu. Apakah kastil itu mengalami masa kesusahan saat itu? Tiba-tiba. Kelinci kecil memandang Qin Fei Yang dan bertanya. Tidak. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya. Setelah istana tersebut bergabung dengan alam kura-kura hitam, istana tersebut berevolusi menjadi senjata penguasa seiring berkembangnya alam kura-kura hitam. Sepertinya aku tidak perlu khawatir tentang kastil itu di masa mendatang. Kelinci kecil bergumam. Ya. Qin Fei Yang mengangguk. Kastil itu berbeda dari senjata Soverein lainnya. Senjata Soverein lainnya perlu menyerap energi asal dunia untuk tumbuh, dan pertumbuhannya cukup lambat. Tetapi kastilnya berbeda. Seiring berkembangnya alam kura-kura hitam, kastil pun ikut berkembang bersamanya. Keduanya saling melengkapi. Untunglah tidak ada kesengsaraan. Bagaimanapun. Sekarang kesengsaraan tablet pembunuh dewa sudah begitu mengerikan, akan lebih mengerikan lagi saat berevolusi menjadi senjata penguasa tingkat menengah atau bahkan tingkat tinggi. Namun. Saat alam kura-kura hitam tumbuh besar, pertumbuhannya tampak semakin lambat. Tampaknya ia harus mengumpulkan lebih banyak urat kristal dan urat roh untuk mempercepat pertumbuhan alam kura-kura hitam. Dengan cara ini, kastil dapat berevolusi menjadi senjata penguasa tingkat menengah dengan lebih cepat. Pada waktu itu. Kastil, pedang sihir api, dua senjata penguasa tingkat menengah, menghadapi para ahli kerajaan ilahi, dia semakin percaya diri. Di sisi lain. Kaisar bulu dan lelaki dari kerajaan ilahi telah membunuh dan keluar dari area inti dan memasuki area dalam. Kemanapun mereka pergi, langit runtuh dan bumi retak. Debu dan asap mengepul. Itu seperti kiamat. Keduanya mengalami pendarahan hebat. Namun, luka-luka mereka tampaknya tidak penting bagi mereka sama sekali. Yang ada hanyalah niat membunuh di mata mereka. Benua Timur. Di luar pintu masuk tanah para dewa yang terkubur. Lima sosok berdiri melawan angin, memandang area dalam dan area inti. Itu adalah Longchen, leluhur darah, dan Raja Naga. Aura ini. Sang leluhur darah menatap wilayah bagian dalam dan mengepalkan tinjunya erat-erat. Apa itu? Longchen curiga. Itu dia. Mata leluhur darah dipenuhi kebencian. Dia. Longchen mengerutkan kening. Raja Naga berkata, Dulu, orang inilah yang memimpin kerajaan suci untuk menyerbu alam bawah, menyebabkan penduduk alam bawah terjerumus ke dalam kesengsaraan dan penderitaan. Jadi begitu. Longchen menganggup dan menatap leluhur darah. Sepertinya kamu benar-benar ingin membunuhnya. Tentu saja. Niat membunuh di mata leluhur darah tidak tersamarkan. Longchen tersenyum dan berkata, Lalu mengapa kamu tidak membantu kaisar bulu membunuhnya? Leluhur darah terkejut dan menoleh untuk melihat Longchen. Matanya berkilat seolah ingin melihat Longchen. Namun, ia menemukan bahwa pemuda dihadapannya tak terduga seperti lautan. Jangan khawatir. Aku tidak akan main-main. Longchen tersenyum tipis. Leluhur darah diam-diam mencibir. Siapakah yang tahu kalau dia akan memainkan trik? Bagaimanapun juga, leluhur ini akan mengawasimu setiap saat. Adapun Raja Naga dan dua orang lainnya, mereka masih tidak tahu apa yang sedang terjadi. Mereka pun tidak mengetahui syarat-syarat yang ditawarkan oleh Tuhan Kerajaan Ilahi. Karena ketika Longchen dan leluhur darah kembali untuk mencari mereka, mereka hanya mengatakan bahwa mereka memiliki sesuatu untuk didiskusikan di alam awan langit. Mendesah. Longchen mendesah tak berdaya, membuka saluran teleportasi, dan membawa mereka ke wilayah inti. Mereka di sini. Qin Feiyang merasakan aura mereka dan menoleh untuk melihat. Iya. Longchen mengangguk sambil tersenyum dan bergegas ke sisi Qin Feiyang. Dia menatap kesengsaraan surgawi dan berkata dengan heran, sungguh kesengsaraan surgawi yang mengerikan. Qin Feiyang melirik Longchen dan berkata, Leluhur, apakah ada yang salah dengan Longchen? Tidak. Awasi dia. Sang leluhur darah berpikir. Itu bagus. Qin Feiyang menghela napas lega. Dia takut Longchen akan diam-diam melakukan sesuatu untuk membantu Raja Naga dan dua orang lainnya. Melihat Fenghou dan dua lainnya. Begitu mereka tiba di sini, mereka menatap Qin Feiyang dengan curiga. Siapa orang ini? Karena Qin Feiyang mengenakan topeng dan mengubah auranya, mereka tidak mengenalinya untuk sementara waktu. Qin Feiyang memperhatikan mata mereka, berbalik untuk melihat mereka, dan melepas topengnya. Itu kamu. Mata Fenghou tiba-tiba memancarkan kebencian. Ya. Qin Feiyang mengangguk. Dia mengenakan topeng lagi, tetapi ada jejak niat baik di mata Master Kirin dan Raja Naga. Hal ini membuat Qin Feiyang cukup terkejut. Seseorang harus tahu. Ketika mereka baru saja kembali dari Skybell Divine Tracer, keduanya membencinya sampai ke tulang. Namun. Entah itu niat baik atau niat jahat, sekarang tak jadi soal. Demi alasan publik atau pribadi, mereka bertiga harus mati. Ledakan. Seratus napas lagi berlalu. Kesengsaraan surgawi terakhir telah tiba. Belum lagi tanah para dewa yang terkubur, bahkan benua timur dan utara di luar sana pun diselimuti oleh kekuatan surgawi yang mengerikan. Qin Feiyang dan yang lainnya berdiri di bawah dan tidak bisa menahan perasaan dingin di hati mereka. Jika bukan karena tiga ribu inkarnasi yang berdiri di langit menghalangi kekuatan surgawi, aura pada saat ini saja sudah cukup untuk melukai mereka semua dengan serius. Haruskah kita mundur? Long Chen mengerutkan kening. Qin Feiyang terdiam, menatap tiga ribu inkarnasi. Masih ada lebih dari empat ribu misteri utama yang tersisa. Meskipun kekuatan kesengsaraan surgawi terakhir adalah jumlah dari 98 kesengsaraan surgawi sebelumnya, lebih dari empat ribu misteri pamungkas seharusnya tidak menjadi masalah untuk menghalangi kesengsaraan surgawi ini. Raja Naga dan dua orang lainnya melihat pemandangan ini dan sangat terkejut. Apakah ini mata surga yang lengkap? Bahkan dapat mengulangi misteri utama dari hukum yang terkuat. Dengan tiga ribu inkarnasi ini dan mata surga, siapa di alam awan langit yang bisa menjadi lawan Qin Feiyang? Raja Naga memang telah berencana untuk berdamai dengan Qin Feiyang di dalam hatinya. Lagi pula, sekarang. Qin Feiyang telah menyatakan pendiriannya dan akan selalu berdiri bersama dengan alam awan langit. Lebih-lebih lagi. Kaisar bulu dan leluhur darah telah kembali satu demi satu, dan Putri Kerajaan Ilahi juga telah melarikan diri. Pendukung Qin Feiyang menjadi semakin kuat. Terus bertarung tidak akan menguntungkan naga sama sekali. Tapi sekarang. Melihat kemampuan mata surga yang menantang surga, Raja Naga tidak dapat menahan rasa kesal di hatinya. Karena separuh mata surga lainnya adalah milik Putra Mahkota Naga. Jika Putra Mahkota Naga telah mengalahkan Qin Feiyang saat itu dan memperoleh mata surga milik Qin Feiyang, maka para nagalah yang akan bangkit sekarang. Meskipun Putra Mahkota Naga tidak memiliki tiga ribu inkarnasi, dengan mata surga yang menantang surga, dia masih dapat memandang seluruh alam awan langit. Ledakan. Dalam sekejap mata. Kesengsaraan surgawi menimpa. Tiga ribu inkarnasi tersenyum dingin, dan lebih dari empat ribu misteri pamungkas, yang membawa kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi, bergegas ke langit. Diiringi suara keras yang menggetarkan bumi, kesengsaraan surgawi terakhir dihancurkan semudah menghancurkan rumput kering dan menghancurkan kayu busuk. Kemudian, lebih dari empat ribu misteri pamungkas melesat ke langit. Tiba-tiba, sebuah lubang besar muncul di langit. Bisa dikatakan sangat mengejutkan karena langsung menembus langit. Fenghou dan dua orang lainnya gemetar. Wajah mereka yang diselimuti cahaya ilahi tampak pucat. Inikah kekuatan Qin Fei Yang saat ini? Menakutkan. Sungguh tak tertandingi. Haha. Tablet pembunuh dewa tertawa. Akhirnya, ia berhasil melewati kesengsaraan. Awan emas membubung dan memberikan berkah. Tubuh Gatsling tablet yang rusak tidak hanya diperbaiki dengan cepat, tetapi auranya juga melonjak ke level Sovereign Divine Weapon dalam sekejap. Senjata ilahi yang berdaulat telah lahir. Senyum juga muncul di wajah Qin Fei Yang. Meskipun sekarang ada banyak senjata ilahi berdaulat di sekitarnya, senjata ilahi berdaulat yang dia pelihara secara pribadi terasa berbeda. Itu seperti anaknya sendiri. Namun, anak di depannya ini tampak sedikit memberontak. Tablet pembunuh dewa, datanglah padaku. Fenghou kembali sadar dan menatap tablet pembunuh dewa. Hm. Qin Fei Yang menoleh untuk melihat Fenghou. Apakah wanita ini tidak tahu situasi yang dihadapinya saat ini? Dia masih memikirkan tentang tablet pembunuh dewa. Mereka masih belum tahu bahwa kita akan membunuh mereka. Leluhur darah menjelaskan secara rahasia. Tidak heran. Qin Fei Yang bergumam. Fenghou. Tentu saja, tablet pembunuh dewa mengenali Fenghou. Karena pada waktu itu, itu ada di suku Feng. Terlebih lagi, dia agak takut pada permaisuri Phoenix. Bahkan sekarang, Fenghou adalah eksistensi yang menakutkan di matanya, apalagi saat itu. Lagi pula, Fenghou telah menguasai tiga misteri utama dan jauh lebih kuat dari itu. Hei, hei, hei. Jangan lupakan siapa yang membantu Anda mengatasi kesengsaraan. Wajah Qin Fei Yang menjadi gelap. Aku tahu. Tablet pembunuh dewa mendengus tidak sabar dan berkata dengan acu tak acu. Fenghou, maafkan aku, tapi aku lebih suka berada di sisi gadis itu. Gadis yang dimaksud tentu saja adalah Huo Wu. Ia selalu berada di tanah asal dan tidak tahu tentang perseteruan antara Huo Wu dan Fenghou. Namun, belum lama ini, ketika keluar dari tanah asal, ia merasakan aura Huo Wu di tanah iblis. Sebagai senjata ilahi yang berdaulat, apakah itu bodoh? Tentu saja tidak. Jika Huo Wu berada di alam kura-kura hitam, maka pasti ada sesuatu yang mencurigakan. Anda. Fenghou dipenuhi dengan permusuhan saat mendengar ini. Jangan terlihat seperti ingin memakanku. Aku adalah senjata ilahi berdaulat sekarang. Tablet pembunuh dewa mendengus. Senyum muncul di wajah Qin Fei Yang. Ia menoleh ke arah Fenghou dan menggelengkan kepalanya. Aku benar-benar yakin bahwa kau masih ingin memikirkan tentang tablet pembunuh dewa. Apa maksudmu? Fenghou mengangkat alisnya. Raja Naga dan Master Kilin saling berpandangan, dan firasat buruk muncul dalam hati mereka. Pada saat yang sama. Kelinci, leluhur darah, dan Longchen berjalan ke arah mereka bertiga. Bersama dengan Qin Fei Yang, mereka mengepung mereka bertiga. Anda. Hati mereka bertiga bergetar. Maaf. Aku tidak ingin membunuhmu untuk saat ini. Tapi tidak ada cara lain. Penguasa kerajaan ilahi menginginkan kepala kalian. Qin Fei Yang tersenyum tipis. Penguasa kerajaan ilahi. Apakah kamu sudah bertemu dengan penguasa kerajaan ilahi? Ketiganya terkejut. Itu benar. Kami telah menyetujui persyaratannya. Mulai sekarang, generasi tua dari kerajaan ilahi dan alam awan langit tidak akan ikut campur dalam perang ini. Tetapi syaratnya adalah kami membutuhkan kepala kalian. Qin Fei Yang tersenyum. Bajingan. Ketiganya sangat marah. Jangan salahkan kami. Jika kalian ingin menyalahkan seseorang, salahkan diri kalian sendiri. Jika saat itu kau tidak menyegel putri kerajaan ilahi, penguasa kerajaan ilahi tidak akan begitu marah. Jadi, hanya kalian sendiri yang bisa disalahkan. Singkatnya, cepat atau lambat kau akan mati. Mengapa kau tidak memberikan kontribusi pada alam awan langit sekarang? Bunuh dirimu sendiri, kalau tidak kita harus melakukannya. Qin Fei Yang tersenyum tipis. Chen panjang. Raja Naga memandang Long Chen. Jangan lihat aku. Itu memang permintaan dari penguasa kerajaan ilahi. Saya tidak bisa berbuat apa-apa. Long Chen mengangkat bahu. Saya menolak menerimanya. Raja Naga meraung marah. Dia menatap Qin Fei Yang dan berkata, Jangan lupa, alasan mengapa mata langitmu bisa berevolusi adalah karena mata langit putra mahkota Ras Naga kita. 3886. Apa gunanya mengungkit dendam lama sekarang? Kita akan membicarakannya nanti. Apakah kalian yang memberiku mata surga? Tidak. Inilah yang aku menangkan dari pangeran pertama setelah mengalahkannya dengan cara yang adil. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya. Bagaimana dengan saya? Aku sudah menjaga kilin api dan yang lainnya untukmu selama bertahun-tahun. Itu bisa dianggap sebagai bantuan, kan? Kata guru kilin dengan sungguh-sungguh. Saya tidak akan menyangkalnya. Aku juga sangat berterima kasih padamu untuk itu. Kalau tidak, aku tidak akan menyianyiakan pedang kilin ilahi di perbendaharaan ilahi lonceng langit. Kau harus tahu bahwa jika aku mau, Ki Saoyun dan kilin Giyok Putih tidak akan bisa menghentikanku. Karena itu, aku sudah membalas budi. Qin Fei Yang berkata dengan acuh tak acuh. Guru kilin terdiam. Feng Hou berkata dengan serius, Bagaimanapun, kau ingin membunuh kami, kan? Ya. Dulu, kau menyergap kaisar fana, kaisar bulu, dan leluhur darah untuk menyegel putri kerajaan ilahi. Sekarang, kau berencana untuk membunuhku. Kau ditakdirkan untuk mati. Tentu saja. Kamu tidak akan mati sia-sia. Pertama-tama, kematian kalian akan membawa kedamaian selama seribu tahun ke alam awan langit. Ini adalah sumbangan yang luar biasa. Kedua. Kematian bagaikan lampu yang padam. Di masa depan, dendam antara aku dan ketiga ras akan dihapuskan. Dengan kata lain, saya tidak akan menargetkan tiga ras lagi. Tapi ada syaratnya, mereka tidak akan mengambil inisiatif untuk menimbulkan masalah. Kata Qin Fei Yang. Kalau begitu, bukankah seharusnya kami berterima kasih padamu? Tatapan mata ketiganya berubah dingin. Tidak. Seharusnya aku yang mengucapkan terima kasih padamu. Terima kasih atas semua pemorbanan yang telah kau lakukan untuk alam awan langit. Meskipun kau egois, kontribusimu tidak dapat dihapuskan. Silakan lanjutkan perjalananmu. Pada saat itu, kami akan memberimu pemakaman yang layak. Setelah mengatakan itu, Qin Fei Yang menatap ketiganya dalam diam. Haha. Aku benar-benar tidak menyangka bahwa setelah berkorban begitu banyak untuk alam awan langit, kita akan berakhir seperti ini. Qin Fei Yang, kamu benar-benar kejam. Raja Naga tertawa getir dan tiba-tiba melayang ke langit. Auranya melonjak keluar saat dia menatap Qin Fei Yang dan berkata, Kau ingin aku tunduk dengan patuh. Tidak akan pernah. Fenghou dan Master Kilin saling memandang dan terbang ke udara. Mereka berdiri di samping Raja Naga dan berkata dengan suara rendah, Datanglah dan bertarunglah dengan kami. Mari kita lihat seberapa kuat dirimu sekarang. Mendesah. Qin Fei Yang mendesah. Tidak perlu repot-repot seperti itu. Pedang Dewa Langit, pergilah. Longchen melambaikan tangannya. Dentang. Disertai suara keras, Pedang Dewa Surgawi muncul dan melesat ke arah mereka bertiga bagai kilat. Longchen, apakah kamu masih punya hati nurani? Aku sudah menjagamu, ibumu, dan adikmu selama ini. Apakah ini caramu membalas budiku? Aku tidak akan membiarkanmu pergi bahkan jika aku menjadi hantu. Raja Naga sangat marah, wajahnya penuh kebencian. Tiga misteri utama telah diaktifkan. Wajah Fenghou dan Master Kilin juga dipenuhi kegilaan, dan kekuatan hukum raung. Menjadi hantu. Kamu bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menjadi hantu. Pedang Dewa Surgawi mendengus dingin, dan ujung tajamnya menyapu ke segala arah, menghancurkan mereka bertiga. Bersenandung. Mengaum. Kicauan. Ketiganya kembali ke wujud asli mereka dan berjuang mati-matian, tetapi itu tidak ada artinya di hadapan Pedang Dewa Surgawi. Tubuh fisik mereka langsung hancur, dan darah berceceran di langit. Hanya kepala mereka yang tersisa. Suara mendesing. Mengikuti dengan saksama. Tiga pedangki yang mengerikan memasuki kepala mereka bertiga. Dengan teriakan melengking, jiwa ilahi mereka dimusnahkan di tempat. Kepala yang tersisa juga meneteskan darah. Dengan suara keras, kepala itu jatuh di depan Qin Fei Yang dan yang lainnya. Qin Fei Yang melepaskan pikiran ilahinya dan menyelimuti kepala ketiga orang itu, dan menemukan bahwa jiwa ilahi mereka memang hancur. Dia menoleh ke Long Chen dan mengerutkan kening. Kamu cukup proaktif. Bukankah ini akan menghemat waktumu dalam mengungkap identitasmu? Long Chen tersenyum. Pedang Dewa Surgawi menyapu dan menghilang ke dalam tubuhnya. Qin Fei Yang menatap Long Chen dalam-dalam. Dia juga ingin melihat sesuatu dari ekspresi Long Chen, tetapi seperti leluhur darah, dia tidak menemukan apapun. Dia memang karakter yang sulit untuk dihadapi. Namun, bagaimanapun juga, kematian Raja Naga dan dua orang lainnya sudah ada di depannya. Ngomong-ngomong, itu sungguh menyedihkan. Tiga penguasa daerah terlarang terbunuh dalam hitungan detik begitu saja. Tak seorang pun akan memikirkan hal ini. Ayo pergi. Qin Fei Yang melambaikan tangannya, menggulung kepala Raja Naga dan dua orang lainnya, dan bergegas menuju area dalam. Daerah Dalam. Kaisar bulu dan lelaki dari Kerajaan Ilahi bertarung dengan sengit. Dengan demikian, dapat dilihat bahwa kekuatan lelaki dari Kerajaan Ilahi itu tidak lagi seperti dulu. Ketika Qin Fei Yang dan yang lainnya tiba di medan perang, pria dari Kerajaan Ilahi segera mengangkat alisnya dan mundur seperti kilat. Ini belum berakhir. Kaisar bulu mendengus dingin, seperti dewa perang, dan auranya seperti pelangi. Kaisar bulu, berhenti. Qin Fei Yang berbicara. Kata-katanya dipenuhi dengan aura yang sangat mengesankan. Kaisar bulu berhenti di kehampaan, menoleh dan menatap Qin Fei Yang dengan tidak senang. Beraninya dia memanggil namanya secara langsung. Kurang ajar. Namun, saat melihat kepala besar Raja Naga dan dua orang lainnya, wajah Kaisar bulu samar-samar menunjukkan sedikit kelegaan. Qin Fei Yang mengambil tiga kepala itu dan berjalan ke sisi Kaisar bulu. Dia menatap pria dari Kerajaan Ilahi di seberangnya dan berkata dengan acuh-ta'acuh, ini adalah kepala Raja Naga dan dua lainnya. Bawa kembali dan berikan kepada penguasa Kerajaan Ilahi. Setelah berkata demikian, dia melemparkan kepala ketiga orang itu. Dia benar-benar membunuh mereka. Pria dari Kerajaan Ilahi itu tercengang. Ia menatap ketiga kepala itu sejenak dan berkata kepada Qin Fei Yang, benar-benar kejam, tetapi apakah ini benar-benar kepala mereka? Meskipun mereka sudah mati, aura mereka masih ada. Tidak bisakah kau melihatnya? Mata Qin Fei Yang dingin. Lelaki dari Kerajaan Ilahi itu menatap kepala ketiganya lagi. Saat itu, dia telah bertarung dengan Raja Naga dan dua orang lainnya. Dilihat dari auranya, itu memang Raja Naga dan dua orang lainnya. Namun, dia menatap Qin Fei Yang lagi dan berkata, bagaimana aku tahu bahwa kamu tidak menjaga jiwa mereka? Apakah kamu sengaja mencari masalah? Mata leluhur darah dan kelinci kecil itu berubah dingin, dan aura mengerikan menyebar. Haha. Lelaki dari Kerajaan Ilahi itu tertawa dan bergegas menuju pintu Kerajaan Ilahi dengan tiga kepala. Tapi tiba-tiba, dia berhenti, menatap Qin Fei Yang, dan bertanya dengan rasa ingin tahu, Qin Fei Yang. Aku benar-benar penasaran, apakah kamu putra kaisar manusia dan putri, atau keturunan mereka? Apakah ada perbedaan? Qin Fei Yang menjawab dengan acuh tak acuh. Tentu saja ada perbedaan. Jika kamu seorang putra, kamu adalah darah daging sang putri. Tetapi jika kamu adalah keturunannya, paling-paling kamu akan memiliki kekuatan garis keturunan naga ilahi emas ungu. Lelaki dari Kerajaan Ilahi itu mencibir. Enyah. Qin Fei Yang benar-benar tidak ingin berbicara omong kosong dengan orang ini. Anda memiliki kepribadian. Bersiap. Generasi muda Kerajaan Ilahi akan segera tiba. Pada saat itu, kalian akan menyadari bahwa bahkan jika generasi tua Kerajaan Ilahi tidak bergerak, alam awan langit tidak memiliki peluang untuk menang. Semut. Pada akhirnya mereka hanyalah semut. Pria dari Kerajaan Ilahi itu tertawa terbahak-bahak dan pergi membawa kepala Raja Naga dan dua orang lainnya tanpa menoleh ke belakang. Ketika lelaki dari Kerajaan Ilahi memasuki gerbang Kerajaan Ilahi, gerbang Kerajaan Ilahi muncul kembali di langit di atas area inti. Dia terlalu sombong. Untungnya, kau menghentikanku. Kalau tidak, aku akan langsung membunuhnya. Tablet pembunuh dewa berteriak. Hah. Qin Feiyang dan yang lainnya tercengang. Mereka menoleh untuk melihat tablet pembunuh dewa dan bertanya dengan curiga, kapan kami menghentikanmu. Kau sangat mendominasi. Mengapa kau tidak membunuh saja untuk mencapai Kerajaan Ilahi? Kami akan mendukungmu dari belakang. Hah. Tablet pembunuh dewa tertawa datar. Itu hanya pamer. Kenapa harus begitu serius? Orang ini agak tidak bisa diandalkan. Long Chen menarik lengan baju Qin Feiyang dan berbisik. Apa maksudmu dengan sedikit tidak bisa diandalkan? Dia sangat tidak bisa diandalkan. Qin Feiyang memutar matanya ke arah tablet pembunuh dewa dan menatap gerbang Kerajaan Ilahi. Kedua alisnya berangsur-angsur menyatu. Long Chen menatap gerbang Kerajaan Ilahi dan mengamati Qin Feiyang. Dia berkata dengan heran, kau tidak benar-benar ingin membunuh orang untuk masuk ke Kerajaan Ilahi, kan? Leluhur darah, kaisar bulu, dan kelinci kecil segera memandang Qin Feiyang. Saya ingin. Tetapi aku tidak punya keberanian. Qin Feiyang menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Setidaknya kamu punya kesadaran diri. Long Chen tersenyum dan bertanya, lalu apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Bagaimana menurutmu? Qin Feiyang bertanya. Long Chen melirik tanah para dewa yang terkubur dan merenung sejenak. Kemudian dia berkata, karena gerbang Kerajaan Ilahi ada di sini, saya sarankan agar kita menjadikan tanah para dewa yang terkubur sebagai medan perang antara kita dan Kerajaan Ilahi. Saya setuju. Agar kita tidak merusak tempat lain. Kaisar bulu mengangguk. Namun, generasi muda Kerajaan Ilahi mungkin tidak akan melakukan apa yang kita inginkan. Aku khawatir semua tempat di alam awan langit akan dilanda kekacauan. Leluhur darah merasa khawatir. Kalau begitu, kita harus turun tangan. Mata Kaisar bulu berkilat dingin. Ia menatap leluhur darah dan berkata, Mulai sekarang, kita akan menjaga pintu keluar benua timur dan utara dan melakukan yang terbaik untuk menghentikan mereka memasuki tanah para dewa terkubur. Tetapi bukankah kita sepakat bahwa generasi tua tidak bisa bertindak? Sang leluhur darah mengerutkan kening. Kami tidak akan bergerak, kami hanya akan menghentikan mereka. Kata Kaisar bulu. Lalu bagaimana jika mereka bersikeras meninggalkan tanah para dewa terkubur dan memasuki empat benua? Sang leluhur darah bertanya. Saat itu, mereka tidak punya pilihan lain selain bergerak kecuali mereka tidak peduli dengan keselamatan keempat benua. Anda tidak perlu terlalu khawatir. Pada saat itu, jika mereka benar-benar berani menyakiti makhluk-makhluk di empat benua, generasi muda alam awan langit tidak akan mudah dikalahkan. Long Chen melambaikan tangannya. Dia tampak sangat santai. Kaisar bulu dan leluhur darah memandang Long Chen dan tidak bisa menahan perasaan getir. Tampaknya mereka benar-benar sudah tua. Mereka bahkan tidak memiliki sedikitpun kepercayaan diri dan agresivitas lagi. Baiklah. Seribu tahun berikutnya akan diserahkan kepada kalian, anak muda. Kami yang tua juga dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk beristirahat. Kaisar bulu tersenyum. Leluhur darah juga menghela nafas dan berkata, kalau begitu mari kita kembali ke neraka Raja Neter dan membawa semua orang kembali. Oke. Kaisar bulu menganggup dan menatap Long Chen. Meskipun dia juga memiliki lencana dan bisa mengabaikan peraturan neraka Raja Neter, dia tidak ingin mengungkapkannya terlalu dini. Long Chen mengeluarkan lencana itu dan melambaikan tangannya. Sebuah terowongan ruang waktu terbuka dan sekelompok orang masuk satu demi satu dan menghilang. Neraka Raja Neter. Orang-orang dari berbagai kekuatan berkumpul di kehampaan pada saat ini. Sebelum Long Chen dan leluhur darah pergi, mereka berkata bahwa semua orang akan segera dapat kembali ke alam awan langit. Oleh karena itu, mereka tidak berminat untuk berkultivasi dan menunggu dengan cemas. Oleh karena itu, ketika Qin Fei Yang dan yang lainnya kembali, wajah semua orang dipenuhi dengan antisipasi. 3887 Saudara Qin, bagaimana? Huo Piton telah menunggu Qin Fei Yang. Melihat Qin Fei Yang muncul, dia langsung menyambutnya dengan wajah penuh kekhawatiran. Tidak apa-apa untuk saat ini. Qin Fei Yang tersenyum sedikit. Itu bagus. Huo Piton menghela napas lega. Seseorang bertanya, bisakah kita kembali ke batas awan langit sekarang? Ya. Qin Fei Yang mengangguk. Besar. Kehidupan jauh dari rumah seperti ini terlalu menyakitkan. Semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak bersorak. Bahkan orang-orang dari ketiga ras pun tersenyum. Di mana Raja Naga. Tiba-tiba. Seorang antik tua penyendiri dari naga bertanya. Ya. Aku tidak melihat Tuan Feng Hou dan Master Kilin. Orang-orang dari klan Phoenix dan klan Kilin juga memiliki ekspresi curiga di wajah mereka. Qin Fei Yang melirik orang-orang dari tiga ras, lalu menatap Long Chen, Kaisar Bulu, dan yang lainnya, lalu berkata, kalian yang mengaturnya. Aku akan mengunjungi beberapa teman lama. Baiklah. Kaisar Bulu mengangguk. Qin Fei Yang menoleh ke arah Huo Piton dan tersenyum, Saudara Huo, tolong bawa aku ke kota kuno Raja Yu. Aku tahu kamu akan mengunjungi mereka. Huo Piton tersenyum dan segera pergi bersama Qin Fei Yang. Naga emas bertanya, Long Chen, apa yang terjadi dengan Tuan Raja Naga? Mengapa dia tidak kembali bersamamu? Long Chen menatap naga emas dan kemudian pada orang-orang dari tiga ras, dan berkata dengan acuh tak acuh, mereka bertiga sudah mati. Apa? Orang-orang dari ketiga ras itu tidak percaya. Kota kuno Raja Yu. Setelah bertahun-tahun, kota kuno yang besar ini tidak berubah sama sekali. Suku setan darah yang tinggal di kota kuno juga menjalani hari-hari mereka dengan tertib. Di langit, Qin Fei Yang dan Huo Piton tiba tanpa suara. Melihat pemandangan yang familiar ini, kegembiraan Qin Fei Yang tidak dapat disembunyikan. Hah! Tiba-tiba. Seorang pemuda setan darah di kota itu memperhatikan Qin Fei Yang dan ular piton api dan mengangkat kepalanya untuk melihat mereka. Tuan Pelindung. Pemuda itu segera terbang ke langit dan berkata sambil tersenyum, Tuanku, mengapa Anda tidak memberitahu kami bahwa Anda akan datang ke kota kuno Neterking? Kami bisa saja datang untuk menyambut Anda. Karena kita sudah sangat akrab satu sama lain, apa yang perlu disambut? Ular piton api itu tersenyum. Ini. Remaja itu menatap Qin Fei Yang lagi. Qin Fei Yang juga mengamati pemuda setan darah ini. Sangat muda. Kultifasinya hanya pada tingkat kaisar perang. Jelas, dia adalah junior dari Raja Iblis Darah. Tebak siapa dia? Ular piton api tersenyum misterius. Ini. Pemuda itu menggaruk kepalanya karena bingung. Meskipun dia masih muda di Ras Iblis Darah, karena ukuran besar Ras Iblis Darah, dia bahkan lebih tinggi dari orang dewasa. Sementara itu. Di kastil kuno di bawah, semakin banyak setan darah memperhatikan Qin Fei Yang dan ular piton api. Generasi muda Blood Demon memandang Qin Fei Yang dengan rasa ingin tahu, namun generasi tua Blood Demon memasang ekspresi bingung. Dan kebingungan ini berangsur-angsur berubah menjadi kegembiraan. Saudara Qin. Tiba-tiba, terdengar suara gemuruh. Mengikuti dengan saksama. Satu persatu, sosok-sosok besar bergegas keluar dari kota kuno, seolah-olah mereka adalah raksasa kuno. Itu Sueda dan yang lainnya. Melihat wajah-wajah yang dikenalnya itu, senyum muncul di wajah Qin Fei Yang. Dia segera berjalan menghampiri mereka. Kakak Qin, kau sangat merindukanku. Sueda memimpin dan memeluk Qin Fei Yang erat. Jangan gelisah, jangan gelisah. Qin Fei Yang meraung. Apakah orang ini tidak tahu betapa kuatnya dia? Tubuhnya yang kecil bagaikan seekor semut yang berhadapan dengan seekor gajah. Bagaimana ia bisa menahan antusiasme semacam ini? Sueda tertegun dan buru-buru melepaskan Qin Fei Yang. Dia tersenyum dan berkata, maaf, aku terlalu senang. Qin Fei Yang tak berdaya menggerakkan belenggu, menatap Sueda, lalu menatap Suer dan yang lainnya. Ia tersenyum dan berkata, kalian semua baik-baik saja. Oke. Kelompok itu mengangguk. Ayah, siapa dia? Mengapa kesepuluh komandan begitu bersemangat? Seorang remaja merasa curiga. Dia. Dia adalah Qin Fei Yang. Manusia yang meninggalkan banyak legenda di neraka Raja Neter kita. Generasi tua blood demon tak dapat menahan diri untuk tidak memperlihatkan ekspresi kenangan. Apa? Dia adalah Qin Fei Yang yang menantang naga ilahi di kota kuno Raja Neter kita saat itu. Generasi muda blood demon terkejut. Ia. Generasi yang lebih tua mengangguk. Dia idola kami. Saya harus melihatnya baik-baik. Apakah dia memiliki tiga kepala dan enam lengan? Dia tidak tampak seperti orang hebat. Kepalanya kira-kira sama dengan pahaku. Bagaimana dia bisa sekuat itu? Generasi muda suku setan darah mulai membahas hal ini. Mendengar perkataan itu, generasi tua blood demon terdiam. Bagaimana tinggi manusia bisa dibandingkan dengan blood demons? Suara mendesing. Pada saat ini, sosok lain terbang ke langit dengan ekspresi gembira. Sosok itu adalah Neter King. Raja Neter Senior. Qin Fei Yang merasakan aura Raja Neter dan segera menunduk. Senyum di wajahnya semakin lebar dan dia melangkah maju untuk membungku hormat. Bagus, bagus, bagus. Raja Neter mengamati Qin Fei Yang dan tak dapat menahan tawanya. Tuan Neter King kita masih yang terbaik. Betapapun kuatnya dia, dia harus tunduk hormat saat melihat Tuan Raja Neter kita. Seorang remaja berkata dengan bangga. Nak, apa yang kamu tahu? Dia menghormati Lord Neter King. Biarkan aku katakan padamu, kekuatan Qin Fei Yang saat itu tidak lebih lemah dari Lord Neter King, apalagi sekarang. Generasi tua mengejek sambil bercanda. Sungguh sekelompok orang kecil yang naif. Raja Neter menahan kegembiraannya dan membungku pada ular piton api. Salam, Tuan Pelindung. Sudah ku katakan berkali-kali, kau tidak perlu bersikap begitu sopan di hadapanku. Ular piton api tidak merasa puas. Tentu saja kamu harus bersikap sopan. Lagi pula, ada begitu banyak junior yang menonton di bawah. Sebagai orang yang lebih tua, kita harus memberi contoh yang baik. Raja Neter tersenyum. Terserah kamu. Ular piton api tidak berdaya. Raja Neter menatap Qin Fei Yang lagi dan berkata dengan emosional, dalam sekejap mata, begitu banyak tahun telah berlalu. Kupikir aku tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk melihatmu lagi. Bagaimana itu bisa terjadi? Terlepas dari pergi ke alam awan langit atau kembali ke Qin Agung, bukankah kita harus melewati neraka Raja Neter? Jika aku melewati neraka Raja Neter, aku pasti akan datang dan mengunjungimu. Qin Fei Yang tersenyum sedikit. Mendesah. Raja Neter tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah ketika mendengar hal ini. Mengapa? Qin Fei Yang tidak mengerti. Meskipun kamu menjadi lebih kuat, karaktermu tidak berubah sama sekali. Kamu tidak seperti orang lain. Begitu kamu menjadi lebih kuat, kamu akan menjadi sombong. Raja Neter tersenyum. Jangan khawatir. Hal seperti ini tidak akan pernah terjadi padaku. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya. Tiba-tiba, dia merasakan aura lain. Dia menundukkan kepalanya dan melihat ke pintu masuk aula di tengah kota kuno. Dia melihat seorang lelaki tua berpakaian merah darah berdiri di pintu masuk, menatapnya. Orang tua ini adalah ayah dari Raja Neter. Saat itu, dia telah mencoba segala cara yang mungkin untuk memiliki frenzit. Hanya saja dia tidak tahu apakah dia telah menyerap pada ide ini setelah bertahun-tahun. Namun, sekalipun tidak, dia tidak lagi mempunyai kesempatan sekarang. Karena dengan kekuatan frenzit saat ini, membunuh orang tua ini semudah meniup debu. Hmm. Lelaki tua berpakaian merah darah itu mendengus ketika melihat Qin Fei Yang sedang melihat ke atas. Ia lalu berbalik dan memasuki aula tanpa menoleh ke belakang. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Tampaknya lelaki tua ini masih merenungkan apa yang terjadi saat itu. Kalau orang tua ini benar-benar berhasil merasuki frenzit, maka orang yang sekarang terkenal di domain awan langit bukanlah frenzit. Raja Neter menyadari kejadian ini. Ia menatap Qin Fei Yang dan berkata dengan nada meminta maaf. Saudara Qin, jangan pedulikan dia. Kau tahu karakter ayahku Yang dulu. Dia memang seperti itu. Tidak apa-apa. Qin Fei Yang melambaikan tangannya. Dia melirik ras iblis darah di bawah dan merasakan berbagai macam emosi di dalam hatinya. Siapakah yang mengira bahwa ras iblis darah yang tampaknya lemah akan menjadi pahlawan yang menghentikan kerajaan ilahi dari manusia? Dan menyerang domain bawah saat itu. Bisa dikatakan bahwa. Jika raja iblis darah tidak membawa ras iblis darah ke neraka Raja Neter untuk menghentikan para ahli kerajaan ilahi, tingkat pertama dan kedua, termasuk Qin besar dan domain kuno, akan terjerumus ke dalam kesengsaraan dan penderitaan. Namun, pahlawan seperti itu kini dilupakan oleh dunia dan bahkan terperangkap di neraka Raja Neter. Kultifasinya akan berhenti selamanya di alam surga ke-9. Seberapa tidak adilnya hal ini? Qin Fei Yang menghela nafas. Ia membungkuk kepada ras iblis darah di kota kuno dan berkata, Saya mewakili seluruh umat manusia dan semua orang biasa untuk mengucapkan terima kasih. Hah! Semua orang menatap Qin Fei Yang dengan bingung. Raja Yu, Sueda, dan yang lainnya pun sama. Qin Fei Yang tidak menjelaskan. Dia tersenyum dan berkata, kamu akan mengerti nanti. Konyol! Sueda menggaruk kepalanya dan tidak banyak berpikir. Dia menepuk bahu Qin Fei Yang dan berkata, Saudara Qin, tidak mudah bagimu untuk datang ke sini. Bagaimana kalau kita mabuk-mabukan saja hari ini? Qin Fei Yang menatap Sueda dengan heran. Dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Bagaimana mungkin aku masih ingin minum sekarang? Aku masih punya banyak hal yang harus kulakukan. Sueda tertegun. Dia mengerutkan kening dan berkata, Jangan bilang kau akan segera pergi. Iya! Qin Fei Yang mengangguk. Sueda tidak senang. Sueda. Raja Yu memarahi dan mendesah. Meskipun kita tidak tahu apa-apa tentang alam awan langit, makhluk hidup di alam awan langit semuanya telah datang ke neraka Raja Neter. Sesuatu yang besar pasti telah terjadi. Saudara Qin pasti sedang sibuk mengurusnya. Tetapi tidak perlu terburu-buru. Sueda bergumam. Sebenarnya tidak ada penundaan. Sekarang lorong ke lantai empat sudah runtuh, kalau aku tidak kembali bersama yang lain sekarang, aku tidak akan bisa kembali lagi di masa depan. Qin Fei Yang tersenyum. Raja Yu tertegun dan bertanya, apakah orang-orang dari alam awan langit akan pergi? Iya. Qin Fei Yang mengangguk. Raja Yu tersenyum dan berkata, kalau begitu, ini kabar baik. Neraka Raja Neter akhirnya kembali damai. Iya. Selama ini, kami sudah terlalu banyak merepotkanmu. Qin Fei Yang tersenyum. Tidak terlalu merepotkan. Kami tidak banyak berinteraksi dengan mereka. Mereka belum pernah ke kota kuno Raja Neter. Mereka hanya tidak terbiasa dengan sekelompok orang asing yang tiba-tiba datang. Raja Yu melambaikan tangannya. Orang asing. Qin Fei Yang bergumam. Jika Raja Iblis Darah tidak membawa klan Iblis Darah ke neraka Raja Neter saat itu, apakah mereka masih menjadi orang asing? Tentu saja tidak. Akar klan Setan Darah berada di alam awan langit. Tidak. Dia harus membiarkan klan Iblis Darah kembali ke kampung halaman mereka. Qin Fei Yang mengepalkan tangannya sedikit dan mengangkat kepalanya untuk melihat Sueda yang tidak senang. Dia tersenyum dan berkata, Saudaraku, jangan seperti ini. Akan ada banyak kesempatan untuk minum bersama di masa depan. Baiklah, baiklah, aku tahu kamu orang yang sibuk. Sueda mengerutkan bibirnya. Qin Fei Yang tersenyum tak berdaya. Setelah terdiam beberapa saat, dia menoleh ke arah Huo Piton dan berkata, Saudara Huo, mengapa tidak? Membantuku memberi tahu leluhur tua dan memintanya untuk datang ke neraka Raja Neter untuk menjemputku dalam dua hari. Saudara Qin, sebenarnya tidak perlu. Raja Yuburu-buru berkata, tidak lupa melotot ke arah Sueda. Namun Sueda langsung mengabaikannya. Wajahnya penuh kegembiraan saat ia berteriak kepada anggota klan di bawah, Apa yang kalian semua berdiri di sana? Ayo bergerak, siapkan anggur dan hidangan, dan hibur Saudara Qin dengan baik. Langsung, para anggota klan setan darah menjadi sibuk. Melihat pemandangan ini, Qin Fei Yang tidak dapat menahan perasaan hangat di hatinya. Meskipun mereka bukan keluarga, mereka lebih baik dari keluarga. Huo Piton juga menggelengkan kepalanya dan tersenyum, diam-diam menghubungi Kaisar Bulu. Sebagai penjaga tempat ini, tentu saja dia tidak perlu pergi sendiri dan dapat berkomunikasi secara diam-diam dengan Kaisar Bulu. Setelah menerima pesan Huo Piton, Kaisar Bulu tersenyum tak berdaya dan terus mengatur agar semua orang meninggalkan neraka Raja Neter. Anak ini sangat populer dimanapun dia pergi. 3888. Pada malam hari, suasananya ramai dan berisik. Di hadapan setan darah ini, Qin Fei Yang bagaikan seorang kurcaci. Tetapi ini tidak mempengaruhi komunikasi dan persahabatan mereka sama sekali. Lebih-lebih lagi, dia telah merasakan perjamuan ras iblis darah. Mangkuk anggur itu seperti tong besar. Lagi pula, baik anggur maupun makanan, semuanya mengandung kekuatan jahat. Namun, bagi Qin Fei Yang saat ini, kekuatan jahat ini tidak lagi menjadi ancaman baginya. Dia hanya bisa menyempurnakannya nanti. Tentu saja. Di hadapan teman-teman lamanya, Qin Fei Yang tentu saja tidak akan pelit. Dia mengeluarkan ratusan ribu tong anggur dewa. Seluruh kota kuno itu segera diselimuti aroma anggur. Apakah ini rasa anggur ilahi? Memang berbeda. Sueda tertawa terbahak-bahak. Tong-tong anggur suci terus-menerus dituangkan ke dalam perutnya. Dengan ukurannya, stopless anggur suci bisa langsung diminum dalam satu teguk saja. Bersikaplah lebih sopan. Ini anggur suci, bukan air biasa. Rajayu melotot ke arah Sueda. Tidak apa-apa. Saya punya banyak. Qin Fei Yang tersenyum tipis. Kau mendengarnya. Aku punya banyak. Saudara-saudara, minumlah sepuasnya. Mengapa kita tidak meminum semua ramuan sucinya malam ini? Sueda berteriak sekeras-kerasnya. Yang lainnya juga ikut keributan. Rajayu tidak berdaya. Tidak apa-apa. Asalkan semua orang senang. Qin Fei Yang menghibur mereka. Mereka hanya senang melihatmu. Rajayu menggelengkan kepalanya. Qin Fei Yang melirik mereka satu per satu. Wajah-wajah ini benar-benar membuat hati terasa hangat. Tunggu. Tiba-tiba. Rajayu menamparkan kepalanya. Ada apa? Qin Fei Yang curiga. Rajayu berkata, Sepertinya aku melewatkan seseorang. Siapa ini? Qin Fei Yang dan ular piton api saling bertukar pandang dan menatapnya dengan ragu. Ikuti aku. Rajayu bangkit dan terbang ke langit, menuju tembok kota selatan. Qin Fei Yang dan ular piton api mengikuti di belakang Rajayu. Segera. Tembok kota mulai terlihat. Ada seekor naga besar tergeletak di tembok kota. Naga raksasa ini panjangnya puluhan meter, dan seluruh tubuhnya seputih salju. Ia tergeletak di tembok kota tanpa bergerak, seolah-olah ia adalah patung yang sangat indah. Itu adalah naga salju. Naga salju sangatlah langka. Karena naga salju sama dengan kilin giok putih, ia dapat dianggap sebagai binatang dewa yang bermutasi. Jadi itu dia. Ular piton api tiba-tiba mengerti. Kamu kenal dia. Qin Fei Yang curiga. Ular piton api itu tersenyum. Lihatlah kepala naga salju itu. Qin Fei Yang menatap bagian atas kepala naga salju, dan ekspresinya membeku. Dia melihat seorang pemuda berpakaian hitam berbaring di kepala naga salju. Pemuda ini tampak berusia dua puluhan. Ia berpakaian compang kemping dan matanya terpejam. Ada buntut rubah hijau di mulutnya dan ia mendengkur pelan. Ketika dia sadar kembali, Qin Fei Yang tidak dapat menahan senyum pahit. Jadi ini orangnya? Siapakah yang mengira bahwa dia akan berada di kota kuno Raja Yu? Dia datang ke neraka Raja Dunia bawah bersama orang-orang dari alam awan langit. Namun, dia telah tidur di sini sejak dia tiba. Kami tidak berani mengganggunya. Raja Yu tidak berdaya. Dia pernah melihat pemuda ini sebelumnya. Saat itu, dia membawa kota kuno Raja Yu bersama Qin Fei Yang dan yang lainnya ke lembah jatuh. Ketika itu dia bertemu dengan pemuda itu di lembah jatuh. Pemuda ini tidak hanya tidak takut pada kekuatan jahat di lembah jatuh, kekuatannya juga tidak terduga. Oleh karena itu, sejak pemuda itu datang ke kota kuno Raja Yu, Raja Yu telah memujanya dengan saksama. Sekarang, Raja Yu membawa Qin Fei Yang ke sini. Jelas, dia ingin Qin Fei Yang membawa pemuda itu kembali ke alam awan langit. Adik laki-laki. Qin Fei Yang berjalan mendekat. Pemuda itu perlahan membuka matanya dan menatap Qin Fei Yang dengan acuh tak acuh. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun dan menutup matanya lagi. Mulut Qin Fei Yang berkedut. Mengapa orang ini begitu lesu setiap hari? Qin Fei Yang mendarat di tembok kota dan menatap naga salju sambil tersenyum. Lumayan, kamu mengganti tungganganmu lagi. Ada apa dengan ekspresimu itu? Naga salju menatap Qin Fei Yang dengan jijik. Hah! Qin Fei Yang tercengang. Suara ini, bukankah itu suara si ular piton salju? Anda! Qin Fei Yang menatap naga salju dengan heran. Ya, ini aku. Naga salju mengangguk. Tidak buruk. Qin Fei Yang sangat terkejut. Ular piton salju ini benar-benar telah berubah menjadi naga salju. Ia benar-benar seperti seekor ikan yang melompat melewati gerbang naga. Bagaimana? Apakah aku terlihat baik sekarang? Naga salju tersenyum bangga. Iya. Qin Fei Yang mengangguk. Naga salju sungguh jauh lebih cantik daripada naga dewa lainnya. Langsung. Qin Fei Yang menatap pemuda yang tak bergerak dan terdiam itu lalu berkata dengan tak berdaya, Adik kecil, bisakah kamu memberiku sedikit reaksi? Reaksi apa yang anda inginkan? Kau bukan gadis kecil, kau ingin aku memanjakanmu. Pemuda itu menguap, perlahan membuka matanya, dan menatap Qin Fei Yang dengan tidak senang. Mengapa dia datang ke sini? Apakah dia tidak melihatku tidur? Wajah Qin Fei Yang berkedut hebat. Terlalu memanjakan. Agak tidak pantas menggunakan kata ini pada dua pria dewasa. Cepatlah minum bersama mereka. Jangan ganggu tidurku. Pemuda itu melambaikan tangannya dengan tidak sabar dan hendak menutup matanya lagi. Kau tahu aku di sini. Qin Fei Yang terkejut. Omong kosong. Kau membuat keributan besar, bagaimana mungkin aku tidak tahu. Pria muda itu memutar matanya tak berdaya. Karena kamu sudah tahu, kenapa kamu tidak datang mengunjungiku? Qin Fei Yang bertanya. Jika kamu seorang gadis kecil, aku bisa mempertimbangkannya. Sayangnya, kamu tidak. Pria muda itu tertawa. Wajah Qin Fei Yang menjadi gelap. Dia melangkah maju dan meraih pemuda itu, sambil berkata, Ayo, ayo kita minum bersama. Kita sudah saling kenal begitu lama, tetapi kita belum pernah minum bersama. Apakah kamu tidak menyebalkan? Apakah begitu sulit untuk tidur? Pemuda itu meraung karena tidak puas. Qin Fei Yang mengabaikannya dan menyeretnya ke perjamuan. Melihat kedatangan pemuda itu, Sueda dan yang lainnya tiba-tiba menjadi sedikit gugup. Tidak apa-apa. Kita semua berada di pihak yang sama. Qin Fei Yang tersenyum. Setelah tiga putaran minuman, Qin Fei Yang menatap pemuda di sampingnya dan bertanya dengan rasa ingin tahu, Mengapa kamu tidak pergi ke harta karun ilahi lonceng langit kali ini? Apa asiknya tempat itu? Kata pemuda itu dengan ekspresi malas. Qin Fei Yang menatap pemuda itu dengan heran dan bertanya, Apakah kamu pernah ke harta karun ilahi lonceng langit sebelumnya? Batuk-batuk. Pemuda itu terbatuk dan menggelengkan kepalanya sambil berkata, Saya belum pernah ke sana. Jika Anda belum pernah ke sana, bagaimana Anda tahu itu tidak menyenangkan? Dan melihat ekspresimu, sepertinya agak tidak wajar. Katakan sejujurnya, siapakah kamu sebenarnya? Setelah bertahun-tahun, tidak seorang pun menyelidiki asal usulmu. Qin Fei Yang penasaran. Asal usulku. Pemuda itu bergumam dan menyeringai. Jika aku mengatakan bahwa aku adalah putra dewa pencipta, apakah kau akan mempercayaiku? Putra dewa pencipta. Qin Fei Yang tercengang. Raja Yu dan ular api juga menatap pemuda itu dengan bingung. Jika kamu adalah putra dewa pencipta, maka aku adalah saudara dewa pencipta. Sueda tertawa keras. Pemuda itu memandang Sueda dengan ekspresi aneh. Qin Fei Yang, Raja Yu, dan ular piton api tidak dapat menahan diri untuk menggelengkan kepala dan tertawa. Melihat. Tidak mudah bagiku untuk mengatakan yang sebenarnya, tetapi kamu tidak mempercayaiku. Apa yang bisa kulakukan? Pria muda itu mengangkat bahu. Oke oke oke. Kami percaya bahwa kamu adalah putra dewa pencipta. Ayo, 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 mari kita minum. Qin Fei Yang memegang cangkir anggur dan tidak menaruh perhatiannya. Dalam beberapa hari berikutnya, Qin Fei Yang benar-benar santai. Pada siang hari, ia berjalan-jalan dan melihat-lihat. Pada malam hari, ia minum dan mengobrol dengan Ri Yang. Terutama pemuda Blood Demon. Pada awalnya, mereka masih agak kagum pada Qin Fei Yang. Namun, seiring berjalannya waktu, mereka menyadari bahwa Qin Fei Yang sangat mudah bergaul. Dia sama sekali tidak berpura-pura. Oleh karena itu, mereka tetap berada di sisi Qin Fei Yang sepanjang hari. Qin Fei Yang juga terkadang mengajari mereka berkultivasi. Dengan kekuatannya saat ini, beberapa petunjuk saja sudah cukup untuk memberi manfaat bagi para junior ini selama sisa hidup mereka. Tapi ada masalah. Hal itu telah melekat dalam hati Qin Fei Yang. Malam itu, semua orang berkumpul seperti biasa, minum dan mengobrol. Setelah itu berakhir. Qin Fei Yang duduk di tembok kota dan menatap bulan jahat sambil mengerutkan kening. Apa yang kamu pikirkan sendirian di sini? Ular piton api terbang mendekat dan menatapnya dengan curiga. Qin Fei Yang mengalihkan pandangannya dan tersenyum pada ular api. Setelah merenung sejenak, dia bertanya, Saudara api, sekarang kamu adalah penjaga neraka Raja Neter. Tahukah kamu mengapa setan darah tidak dapat meninggalkan neraka Raja Neter? Tidak bisa meninggalkan neraka Raja Neter. Ular api sedikit terkejut dan menggelengkan kepalanya. Tepatnya, setan darah tidak dapat meninggalkan kekuatan jahat karena begitu mereka meninggalkan kekuatan jahat, mereka tidak akan dapat berkultivasi. Akibat tidak dapat berkultivasi, mereka perlahan-lahan akan tidak dapat bertahan hidup. Lalu kenapa begitu? Qin Fei Yang bingung. Ular api piton merenung sejenak lalu berkata, Menurut pengamatanku selama bertahun-tahun dan pemahamanku terhadap setan darah serta makhluk lainnya, hal itu pasti ada hubungannya dengan tanda-tanda di tubuh mereka. Aku tahu ini. Qin Fei Yang mengangguk. Baik itu setan darah maupun makhluk lain di neraka Raja Neter, mereka semua memiliki tanda di tubuh mereka. Meskipun mereka semua punya tanda, tanda mereka berbeda-beda. Tanda-tanda dari Blood Demons adalah bulan jahat dan matahari jahat, sedangkan tanda-tanda makhluk lainnya adalah tengkorak. Tetapi apapun tandanya, semuanya punya satu kesamaan, yaitu semuanya bisa menyerap kekuatan jahat. Meskipun makhluk lain di sini tidak dapat secara langsung menyerap kekuatan matahari jahat dan bulan jahat seperti ras iblis darah, mereka tetap mengandalkan kekuatan matahari jahat untuk bertahan hidup di sini. Kata ular piton api. Qin Fei Yang mengangguk. Dia sudah tahu tentang tanda-tanda ini saat itu. Dugaan awalnya adalah bahwa tanda-tanda ini terkait dengan hukum neraka Raja Neter, yang sama dengan dunia kura-kura hitam yang asli. Makhluk asli di dunia kura-kura hitam juga memiliki tanda. Kemudian, ketika ia menjadi penguasa dunia kura-kura hitam, ia menghapus tanda-tanda ini. Dengan cara ini, makhluk-makhluk di dunia kura-kura hitam tidak akan terus terikat oleh tanda-tanda tersebut. Tapi sekarang, Qin Fei Yang punya pendapat lain. Ada perbedaan mendasar antara dunia kura-kura hitam dan neraka Raja Neter. Dunia kura-kura hitam merupakan dunia yang mandiri. Namun neraka Raja Neter hanyalah salah satu benua di reruntuhan dewa. Dengan kata lain, neraka Raja Neter bukanlah dunia yang independen. Dunia yang tidak independen tidak mungkin sama dengan dunia kura-kura hitam. Sebenarnya, aku punya tebakan. Ular api ragu sejenak lalu berkata. Tebakan apa? Qin Fei Yang berbalik dan menatap ular api dengan curiga. 3889 Tak perlu dikatakan lagi, tanda ras iblis darah pasti karena bulan jahat dan matahari jahat. Karena mereka membutuhkan tanda ini untuk meminjam kekuatan bulan jahat dan matahari jahat. Jadi, yang ku maksud adalah makhluk lain. Ku rasa tanda pada makhluk lain tidak ada hubungannya dengan aturan neraka Raja Neter. Ular piton api itu menggelengkan kepalanya. Tidak ada hubungannya dengan peraturan. Qin Fei Yang mengerutkan kening. Sebenarnya, dia punya ide yang sama. Itu benar. Yang sebenarnya berhubungan adalah bulan jahat dan matahari jahat. Ular piton api itu mengangguk. Apakah kamu mengatakan bahwa tanda tengkorak pada makhluk lain muncul karena bulan jahat dan matahari jahat? Qin Fei Yang bertanya. Ya. Karena jika kamu ingin bertahan hidup di sini, kamu harus memiliki kemampuan untuk tidak takut pada kekuatan jahat. Namun kekuatan jahat ada di mana-mana di neraka Raja Neter. Kecuali ras iblis darah, ras lain tidak bisa bertahan hidup sama sekali. Tentu saja. Seorang ahli seperti anda tentu harus diperlakukan berbeda. Bagaimanapun juga, kekuatan jahat tidak akan menimbulkan ancaman besar bagi anda. Namun bagi makhluk di bawah alam abadi, kekuatan jahat ini berakibat fatal. Kata ular piton api. Itu masuk akal. Qin Fei Yang mengangguk. Peraturan neraka Raja Neter adalah pembatasan dalam hal kultivasi, teleportasi, dan memasuki benda-benda suci di luar angkasa. Faktanya, pembatasan seperti itu sangat umum. Misalnya, harta karun ilahi lonceng langit. Meskipun harta karun ilahi lonceng langit tidak memiliki batasan kultivasi, batasan dalam aspek lain mirip dengan neraka Raja Neter. Namun, mayat hidup di harta karun ilahi lonceng langit tidak memiliki tanda apapun pada mereka. Jadi, dari titik ini seseorang dapat menyimpulkan. Meskipun Neter King Hel memiliki batasan-batasan, aturan-aturan ini tidak akan meninggalkan bekas pada makhluk-makhluk itu. Selain aturan, hal yang paling unik di neraka Raja Neter adalah bulan jahat dan matahari jahat. Dengan cara ini, asal-muasal tanda tersebut kemungkinan besar karena bulan jahat dan matahari jahat. Qin Fei Yang menatap bulan jahat, menggelengkan kepalanya, dan mendesah. Sepertinya kita harus menunggu kakak senior keluar untuk mencari tahu ini. Saya berharap dia bisa memberi kita kabar baik, tapi saya tidak tahu apa yang sedang dia lakukan sekarang. Ular piton api itu menatap bulan jahat, matanya penuh kecurigaan. Siapa tahu. Qin Fei Yang mengangkat bahu. Saat itu, si gila tidak mengatakan apa-apa dan hanya meyakinkannya. Tiba-tiba, Qin Fei Yang mengalihkan pandangannya dan menoleh ke ular piton api. Ia bertanya, Saudara api, apakah ada orang lain yang memasuki alam awan langit tahun ini? Memasuki alam awan langit. Ular piton api itu tertegun. Ia menundukkan kepalanya dan mencoba mengingat. Ia menggelengkan kepalanya dan berkata, Aku rasa begitu. Tunggu, ada satu. Benar-benar. Qin Fei Yang tercengang. Dia hanya bertanya dengan santai. Ini karena banyak orang di dunia kuno dan Qin besar mengetahui tentang keberadaan tingkat keempat. Misalnya, Yezong, Kaisar Binatang, Paman Yuan, dan masih banyak lagi. Dia ingin melihat apakah ada orang yang akan mengikuti jejak mereka dan memasuki alam awan langit. Namun tanpa diduga, ternyata benar ada. Ia. Ular piton api itu menganggup dan berkata sambil tersenyum, Orang ini juga teman masa kecilmu. Tunggu, bukankah kamu ada di alam awan langit? Bukankah dia mencarimu? Teman masa kecil. Qin Fei Yang tertegun dan menggaruk kepalanya. Orang yang bisa dianggap sebagai kekasih masa kecilnya tampaknya hanya Lin Yi Yi. Qin Fei Yang gemetar dan bertanya, Apakah kamu berbicara tentang Lin Yi Yi? Ya, itu dia. Sepertinya kamu benar-benar tidak tahu. Aneh. Kamu juga terkenal di alam awan langit sekarang. Kenapa dia tidak mencarimu? Ular piton api itu menundukkan kepalanya dengan wajah bingung. Tiba-tiba, matanya bergetar. Ia menatap Qin Fei Yang dan berkata dengan heran, Apakah dia mengalami kecelakaan di alam awan langit? Hati Qin Fei Yang juga hancur. Siapa di sini yang lebih mengetahui bahaya alam awan langit daripada dia? Belum lagi keempat benua, Bahkan lautan awan langit bukanlah sesuatu yang bisa diinjakkan Lin Yi Yi. Bagaimana ini bisa terjadi? Bukankah menyenangkan tinggal di dunia kuno? Mengapa dia pergi ke alam awan langit? Tidak. Aku harus menemukannya segera. Tapi bagaimana saya bisa menemukannya? Qin Fei Yang sedikit bingung untuk sementara waktu. Dia tidak tahu apa-apa. Jangan khawatir. Saat dia memasuki alam awan langit, dia telah menerobos ke alam abadi. Seharusnya tidak menjadi masalah baginya untuk melindungi dirinya sendiri. Ular piton api itu menghibur. Saudara api, di alam awan langit, basis kultivasi alam abadi tidak ada apa-apanya. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Namun, suasana cemasnya mulai meredah. Ya, kelinci kecil. Kelinci kecil bertanggung jawab atas pulau awan langit sepanjang tahun. Jika seseorang memasuki alam awan langit, ia akan mengetahuinya. Setelah merenung sejenak, Qin Fei Yang menatap ular piton api itu dan berkata, bisakah kau membantuku melihat apakah leluhur tua dan yang lainnya telah kembali ke alam awan langit? Ular piton api menutup matanya dan memperluas persepsinya tanpa batas. Setelah beberapa saat, ia membuka matanya dan menggelengkan kepalanya, aku tidak melihat siapapun. Mereka semua sudah pergi. Sudah beberapa hari berlalu, mengapa leluhur tua itu belum datang menjemputku? Qin Fei Yang mengerutkan kening. Mungkinkah sesuatu terjadi di alam awan langit lagi? Jangan khawatir. Surga membantu mereka yang layak. Lagi pula, jika Lin Yi Benar-benar mengalami kecelakaan, bahkan jika kamu bergegas kembali sekarang, kamu tidak akan dapat mengubah apapun. Ular piton api itu menghibur. Mendesah. Qin Fei Yang menghela nafas dalam-dalam. Semoga gadis ini masih hidup. Dalam sekejap mata. Setengah bulan telah berlalu. Desir. Pagi-pagi. Kaisar bulu akhirnya tiba di kota kuno. Nenek moyang lama, apa yang terjadi padamu? Sudah ku bilang jemput aku dua hari lagi. Lihat sekarang, setengah bulan sudah berlalu. Kupikir kau sudah melupakanku di sini. Qin Fei Yang langsung mengeluh. Bukankah aku sedang sibuk menenangkan makhluk-makhluk di alam awan langit? Lagi pula, bahkan jika aku melupakan seseorang, aku tidak akan berani melupakanmu. Bagaimanapun, kau sekarang adalah pilar alam awan langit kita. Kaisar bulu tersenyum. Salam, Tuan Kaisar bulu. Pada saat ini. Raja Yu, Sueda, dan yang lainnya naik ke udara dan membungku hormat. Kalian saling kenal. Qin Fei Yang menatap Raja Yu dan yang lainnya dengan heran. Kaisar bulu pasti mengenal Raja Yu dan yang lainnya. Bagaimanapun, Kaisar bulu telah bersembunyi di neraka selama bertahun-tahun. Tetapi Raja Yu dan yang lainnya seharusnya tidak pernah melihat Kaisar bulu sebelumnya. Raja Yu tersenyum dan berkata, Dua tahun lalu, Tuan Kaisar bulu datang mengunjungi kita. Jadi begitu. Qin Fei Yang tiba-tiba menyadari. Kalau dipikir-pikir lagi, itu masuk akal. Suku Blood Demon saat ini terdiri dari keturunan Raja Blood Demon. Jadi, wajar saja jika Kaisar bulu mengunjungi mereka. Tidak perlu bersikap sopan begitu. Kaisar bulu melambaikan tangannya dan tersenyum. Melihat raksasa-raksasa di depannya, hatinya dipenuhi dengan emosi. Kalau bukan karena pertempuran waktu itu, bagaimana mungkin ras iblis darah bisa jatuh ke kondisi seperti sekarang ini. Mereka bahkan telah dilupakan oleh makhluk-makhluk di alam awan langit. Itu semua demi dunia. Tapi segera. Ras setan darah akan bebas. Huff. Mengambil napas dalam-dalam, Kaisar bulu menatap Qin Fei Yang dan bertanya, Apakah kamu tidak akan mengambil kesempatan untuk kembali ke Qin besar untuk melihatnya? Qin besar. Qin Fei Yang bergumam dan menggelengkan kepalanya, lupakan saja. Jika kita kembali sekarang, kita hanya akan menambah beban psikologis pada diri kita sendiri. Setelah kita berurusan dengan kerajaan ilahi, kita akan kembali bersama. Baiklah. Kaisar bulu mengangguk. Melihat Raja Yu dan yang lainnya serta ular piton api, dia tersenyum dan berkata, Kalau begitu, kita akan kembali ke alam awan langit terlebih dahulu. Hati-hati di jalan. Raja Yu menangkupkan kedua tangannya. Ular piton api itu menatap Qin Fei Yang dan berkata dengan tulus, Saudara Qin, saya jelas tidak dapat membantu Anda, tetapi saya bertanggung jawab atas lantai tiga situs suci. Itu akan selalu menjadi tempat berlindung Anda. Terima kasih. Qin Fei Yang tersentuh. Pergi. Demi dunia, lakukanlah yang terbaik. Ular piton api itu tersenyum. Dalam. Qin Fei Yang menganggup dan menatap pemuda yang masih tertidur tidak jauh dari situ. Dia tersenyum dan berkata, Adik kecil, ayo pergi. Pemuda itu menatap Qin Fei Yang dan yang lainnya dengan mata mengantuk lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, Aku tidak ingin pergi sekarang. Kaisar bulu mengamati pemuda itu, dan pupil matanya sedikit mengecil. Dia menyampaikan suaranya, Fei Yang, orang ini tidak sederhana. Jika dia sederhana, aku tidak akan menyeretnya ke alam awan langit. Di masa depan, saat kita menghadapi kerajaan ilahi, dia pasti akan sangat membantu. Qin Fei Yang tersenyum diam-diam dan maju untuk menarik pemuda itu dengan paksa, sambil berkata, apa yang menyenangkan di sini. Izinkan aku memberitahumu, alam awan langit adalah tempat yang paling menarik saat ini. Bukankah itu hanya kerajaan ilahi belaka? Tuan muda ini tidak mempedulikannya sama sekali. Pemuda itu mendengus dan dengan enggan mengikuti Qin Fei Yang ke depan kaisar bulu. Naga salju sedang berbaring di bahu pemuda itu dan sedang tidur siang. Dulu Snow Dragon tidak seperti ini. Dia sangat energi. Mengapa sekarang dia suka tidur? Tampaknya hal ini menular. Hanya sebuah kerajaan ilahi. Sudut mulut kaisar bulu berkedut. Nada bicaranya ini sungguh bukan tingkat kesombongan biasa. Blood Demon berkata dengan enggan, Saudara Qin, datanglah lebih sering ketika kamu punya waktu. Jangan khawatir. Qin Fei Yang tersenyum sedikit. Tidak peduli siapa yang dilupakannya, dia tidak akan pernah melupakan kelompok setan darah yang sederhana dan baik hati ini. Kaisar bulu memandang Qin Fei Yang dan pemuda itu dan bertanya, Siapa di antara kalian yang menguasai hukum ruang waktu? Qin Fei Yang menatap langsung ke arah pemuda itu. Karena Cuyun mengatakan bahwa orang ini telah menguasai hukum ruang waktu. Pemuda itu mengerutkan bibirnya dan berkata dengan acuh tak acuh, Kemana kamu pergi? Pulau awan langit. Qin Fei Yang tidak ragu-ragu. Dia harus mencari tahu keberadaan Lin Yi. Pemuda itu melambaikan tangannya, dan sebuah lorong ruang waktu pun muncul. Sampai jumpa lagi. Qin Fei Yang menoleh untuk melihat ular api, raja hantu, dan yang lainnya. Dia menangkupkan kedua tangannya dan tersenyum, lalu berbalik dan melangkah masuk ke lorong. Kaisar bulu berpikir sejenak lalu menyerahkan lencana di tangannya kepada ular piton api sambil berkata, Saat si gila kecil muncul, berikan lencana ini kepadanya dan biarkan dia kembali ke alam awan langit dengan cepat. Oke. Fire piton menganggup dan mengambil lencana itu. Ketika kaisar bulu dan pemuda itu memasuki lorong itu, lorong itu dengan cepat menghilang. Tuan Pelindung, apakah kerajaan ilahi sangat kuat? Raja hantu menatap ular api dan bertanya. Aku tidak tahu. Saya belum pernah melihat orang-orang kuat di kerajaan ilahi. Saya hanya mendengar Qin Fei Yang berbicara tentang kerajaan ilahi. Namun menurut apa yang dia katakan, aku khawatir kerajaan ilahi ini tidak biasa. Mereka mungkin menghadapi pertempuran sengit. Ini tidak hanya terkait dengan keselamatan alam awan langit, tetapi juga keselamatan Raja Neter, Neraka, dan bahkan dunia kuno dan Qin besar. Singkatnya, jika mereka jatuh, dunia akan tamat. Ular api merasa khawatir. Mendesah. Kita hanya bisa menyalahkan diri sendiri karena tidak berguna. Kita bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk berkontribusi. Blood Demon menghentakkan kakinya dengan marah. Jangan katakan itu. Ular api tertawa. Bertahun-tahun lalu, klan Iblis Darah adalah penyelamat dunia. Tetapi sekarang, mereka memang tidak dapat berpartisipasi dalam perang ini. 3890. Pulau Awan Langit. Pulau Awan Langit yang hancur dalam pertempuran dengan pria parubaya berbaju besi emas telah dipulihkan. Bagaimanapun, ini adalah sarang kelinci kecil. Dengan kemampuan kelinci kecil, mudah untuk membuat sebuah pulau. Namun, pada saat ini, ada sebuah pavilion di puncak gunung. Ada sebuah meja batu dan empat bangku batu di pavilion. Kelinci kecil dan leluhur darah sedang duduk di pavilion, yang satu minum anggur dan yang lainnya minum teh. Desir. Saat Qin Fei Yang dan Kaisar Bulu muncul, leluhur darah bangkit dan menatap Qin Fei Yang sambil tersenyum. Kamu terlihat baik. Tentu saja saya baik-baik saja setelah beristirahat sekian lama. Qin Fei Yang tersenyum dan berjalan ke pavilion. Ia mengamati lautan tak berujung di depannya dan mengangguk. Menghadap ke laut, pemandangannya tak berujung. Itu tidak cukup. Sungguh sesuatu yang mencolok. Pemuda itu cemberut dan berjalan ke sisi leluhur darah lalu duduk. Ia menyambar anggur suci dari tangan kelinci kecil dan meneguknya. Hah! Kelinci kecil menatap pemuda itu dengan kaget. Mulut leluhur darah berkedut. Pemuda itu adalah orang pertama yang berani merebut anggur dari kelinci kecil. Dia tahu lebih banyak tentang pemuda itu daripada kaisar bulu. Karena dia telah mendengar tentang pemuda itu ketika dia muncul di dunia kuno. Tampilan apa? Bukankah itu hanya sebotol anggur? Saya akan mengembalikannya padamu. Pemuda itu melirik kelinci kecil dengan jijik lalu melemparkan toples anggur itu. Paman kelinci punya sifat pemarah. Kelinci kecil melompat dan menamparkan pemuda itu dengan kakinya. Namun pada saat yang sama. Hukum ruang waktu muncul dan pemuda itu menghilang dalam sekejap. Saat berikutnya, dia muncul di langit di atas laut. Begitu cepat. Ekspresi kelinci kecil membeku. Kaisar bulu dan leluhur darah juga menatap kelinci kecil dengan kaget. Meskipun mereka tidak menguasai hukum ruang waktu, sebagai pemimpin umat manusia, mereka secara alami mengetahui kekuatan hukum-hukum utama seperti punggung tangan mereka. Pada saat ini, hukum ruang waktu yang ditunjukkan pemuda itu telah mencapai tingkat yang paling mendalam. Itu sungguh tidak terduga. Pemuda misterius ini benar-benar menguasai ilmu terdalam dari hukum terkuat. Qin Fei Yang juga tercengang. Ketika dia sadar kembali, dia melihat pemuda itu tersenyum pada kelinci kecil sebelum berbalik dan pergi. Dia buru-buru bertanya, mau ke mana? Untuk menemukan tempat untuk tidur. Pemuda itu menjawab tanpa menoleh. Tidur. Qin Fei Yang terdiam. Segera. Pemuda itu menghilang dari pandangan mereka. Leluhur darah bertanya dengan curiga, Fei Yang, siapa orang ini? Aku tidak tahu. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya. Bahkan kamu tidak tahu. Sang leluhur darah mengerutkan kening. Qin Fei Yang adalah orang yang paling akrab dengan pemuda itu. Saya sudah bertanya kepadanya, tetapi dia tidak memberi saya satupun jawaban yang tepat. Jika aku memberitahumu, kepasti akan menganggapnya menggelikan. Dia mengatakan bahwa dia adalah putra dewa pencipta. Qin Fei Yang terdiam. Mulut kaisar bulu, kelinci kecil, dan leluhur darah berkedut. Akulah bapaknya dewa pencipta. Percayakah kamu? Jangan khawatir tentang dia. Itu karena aku belum merasakan niat jahat apapun darinya. Mereka seharusnya tidak menjadi musuh. Qin Fei Yang melambaikan tangannya dan duduk di sebelah leluhur darah. Dia menatap kelinci kecil itu dan mengerutkan kening. Kaka, apakah kamu menyembunyikan sesuatu dariku? Apa yang aku sembunyikan darimu? Kelinci kecil itu minum anggur sambil menatap Qin Fei Yang dengan curiga. Qin Fei Yang melambaikan tangannya, dan bayangan Lin Yi segera muncul. Dia bertanya, apakah kamu pernah melihatnya sebelumnya? Begitu kelinci kecil itu melihat bayangan Lin Yi, ekspresinya tiba-tiba menjadi sedikit tidak wajar. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, siapa dia? Tidak. Piton api berkata bahwa dia datang ke alam awan langit. Kamu telah menjaga pulau awan langit sepanjang tahun. Beraninya kamu mengatakan bahwa kamu belum melihatnya. Qin Fei Yang mengangkat alisnya. Ria yang banyak bicara. Kelinci kecil itu mendengus diam-diam dan menatap Qin Fei Yang. Aku benar-benar tidak tahu, meskipun paman kelinci telah menjaga tempat ini sepanjang tahun, ada saatnya aku harus pergi. Bagaimana jika dia baru saja memasuki alam awan langit ketika aku pergi? Kata kelinci kecil itu dengan lemah. Apakah ada suatu kebetulan seperti itu? Jika ekspresimu alami, aku akan sungguh-sungguh mempercayainya. Qin Fei Yang mencibir. Kelinci kecil itu menatap leluhur darah dan kaisar bulu dan bertanya, ekspresi paman kelinci tidak wajar. Tentu saja. Itu terlalu alami. Jelas sekali bahwa anda merasa bersalah. Kaisar bulu dibenci. Anda adalah orang yang memiliki hati nurani yang bersalah. Kelinci kecil itu melotot tajam ke arahnya. Qin Fei Yang bertanya, Jadi, apakah kamu benar-benar melihatnya? Ya. Kelinci kecil itu mengangguk. Kemana dia pergi? Qin Fei Yang bertanya tergesa-gesa. Paman kelinci membunuhnya dengan tamparan. Kata kelinci kecil itu dengan lemah. Anda. Qin Fei Yang tiba-tiba berdiri, menahan amarah di hatinya, dan berkata dengan marah, Aku tidak bercanda denganmu. Orang ini sangat penting bagiku. Seberapa penting? Kelinci kecil itu penasaran. Dia. Qin Fei Yang berhenti sejenak dan berkata, singkatnya, dia sangat penting. Dibandingkan istrimu, siapa yang lebih penting? Kelinci kecil itu bertanya. Apakah kamu sudah selesai? Salah satu dari mereka adalah istriku, dan yang satunya lagi adalah saudara perempuanku. Bisakah kamu membandingkan keduanya? Tentu saja, keduanya sama pentingnya. Beritahu saya dengan cepat. Qin Fei Yang sangat kesal. Jadi begitu. Si kelinci kecil tiba-tiba tersadar dan menggodanya, Paman kelinci mengira kamu punya pikiran lain terhadap kekasih masa kecilmu ini. Kekasih masa kecil. Qin Fei Yang terkejut. Kelinci kecil itu bahkan tahu hal ini. Tunggu sebentar. Bajingan ini tidak hanya bertemu Lin Yi Yi, tetapi juga mengobrol dengan Lin Yi Yi. Dia bahkan tahu hubunganku dengan Lin Yi Yi. Karena dia tahu hubungan mereka, kelinci kecil itu pasti akan lebih memperhatikan Lin Yi Yi. Dengan kata lain, Lin Yi Yi seharusnya tidak dalam bahaya sekarang. Kaisar bulu melirik kelinci kecil itu dan bertanya, Fei Yang, apakah gadis ini benar-benar kekasih masa kecilmu? Dalam. Qin Fei Yang mengangguk. Leluhur belut bertanya lagi dengan rasa ingin tahu, Apakah kalian berdua telah melakukan sesuatu selain persahabatan? Sesuatu yang lebih dari sekadar persahabatan. Qin Fei Yang terkejut. Sederet garis hitam muncul di dahinya. Dia berkata dengan marah, Kamu sudah sangat tua. Mengapa pikiranmu masih begitu kotor? Bagaimana kamu bisa mengatakan hal itu? Kamu tidak menghormati orang yang lebih tua. Wajah leluhur belut berubah hitam. Qin Fei Yang terdiam. Anda diperbolehkan mempunyai pikiran kotor, tetapi orang lain tidak diperbolehkan mengatakannya. Kelinci kecil itu memandang Qin Fei Yang, memutar matanya, dan bertanya kepada Kaisar bulu, Ketika kamu mengungsi kali ini, Apakah kamu melihat gadis ini? Tidak. Kaisar bulu menggelengkan kepalanya. Aku pun tidak. Mungkinkah? Mungkinkah? Kelinci kecil itu terkejut. Qin Fei Yang terkejut saat mendengarnya. Apa itu? Apa itu? Tidak bisakah kau menakutiku? Mendesah. Oul Tri, sejujurnya, aku memang menjaganya dan memintanya untuk pergi langsung ke benua timur untuk menemuimu, tapi aku benar-benar tidak tahu apakah ada kecelakaan di jalan. Kelinci kecil itu menggelengkan kepalanya dan mendesah. Wajah Qin Fei Yang menjadi pucat saat mendengarnya. Saat dia dievakuasi, dia tidak melihat Lin Yi. Dia tidak tahu di mana dia sekarang. Mungkinkah kecelakaan itu benar-benar terjadi? Sedikit keceriaan terpancar di mata kelinci kecil itu. Ia menghibur, kakak mengerti perasaanmu, tetapi orang mati tidak bisa dibangkitkan. Tenang saja. Qin Fei Yang kembali ke bangku batu dengan lemah. Leluhur darah dan kaisar bulu saling memandang. Lin Yi memang penting bagi Qin Fei Yang. Kaisar bulu melotot ke arah kelinci kecil itu dan berkata, karena kamu tahu hubungan mereka, mengapa kamu tidak secara pribadi mengantarnya ke benua timur? Apakah menurutmu paman kelinci adalah orang suci? Kelinci kecil itu melotot padanya. Kaisar bulu berkata dengan marah, bukankah ini hal yang mudah bagimu? Ya. Tetapi apakah paman kelinci memiliki kewajiban ini? Kelinci kecil itu bertanya. Kaisar bulu terdiam beberapa saat. Sepertinya tidak ada kewajiban seperti itu. Qin Fei Yang menghela nafas dalam-dalam dan menggelengkan kepalanya, leluhur tua, jangan salahkan kakak. Bagaimanapun, dia adalah orang yang sangat dingin. Saya kedinginan. Pada awalnya, siapa yang memberimu jalan menuju benua timur? Siapakah yang melindungi putri kerajaan ilahi dan tanah para dewa yang terkubur? Dan siapakah yang berulang kali menyelamatkanmu saat kamu dalam bahaya? Paman kelinci sudah tahu siapa dirimu. Kamu lebih mirip serigala bermata putih daripada serigala bermata putih. Kamu benar-benar tidak berperasaan. Kelinci kecil itu tidak senang dan memarahi Qin Fei Yang dengan keras. Aku tidak mengatakan apapun kepadamu. Mengapa kamu berbicara begitu banyak? Qin Fei Yang berkata dengan marah. Omong kosong. Dengan sikapmu saat ini, siapa yang akan merasa nyaman melihatnya? Lagi pula, aku bisa memberinya petunjuk dan membiarkannya pergi ke benua timur. Itu sudah merupakan belas kasihan yang besar. Apakah dia bisa bertahan hidup atau tidak tergantung pada kemampuannya sendiri? Jangan bilang kau ingin paman kelinci melindunginya. Kelinci kecil itu mendengus dingin. Baiklah, baiklah. Jangan bicarakan ini lagi. Kita serahkan saja pada takdir. Qin Fei Yang melambaikan tangannya berulang kali. Dia sangat kesal. Saya tidak bisa selalu memikirkan sisi buruk dari segala hal. Bagaimana jika Lin Yi Yi bersembunyi di suatu tempat dan bermeditasi dalam pengasingan? Mungkin dia telah mengubah penampilannya dan berbaur dengan orang banyak. Bahkan jika Kaisar Bulu dan kelinci kecil melihatnya, mereka pasti tidak akan mengenalinya. Kaisar Bulu menatap kelinci kecil itu, mengangkat tangannya, dan menepuk bahu Qin Fei Yang untuk menghiburnya. Kemudian, dia berkata, makhluk-makhluk dari setiap benua telah diatur. Orang-orang dari tiga ras utama juga telah kembali ke sarang masing-masing. Sekarang, hanya orang-orang dari Istana Iblis, Istana Surgawi, Istana Dewa, dan aliansi penggarap nakal yang tersisa. Kamu dapat mengatur orang-orang ini sendiri. Oke. Qin Fei Yang mengangguk. Tiba-tiba, Qin Fei Yang mengerutkan kening dan bertanya, bagaimana dengan orang-orang di negeri dewa terkubur? Bagaimana Anda mengaturnya? Pintu kerajaan ilahi berada di tanah para dewa terkubur, jadi mereka pasti tidak bisa menginjakan kaki di tanah para dewa terkubur. Kaisar Bulu berkata, aku sudah membicarakan masalah ini dengan kelinci kecil itu. Orang-orang dari tanah dewa yang terkubur akan tinggal di Laut Awan Surgawi di masa depan. Ketika kau kembali ke dunia kura-kura hitam, kirim King Tua dan yang lainnya keluar. Oke. Qin Fei Yang menganggup dan menatap leluhur darah. Leluhur, jika saatnya tiba, aku akan merepotkanmu untuk membantuku menyiapkan susunan waktu 5000 tahun sehari di Istana Iblis, Istana Surgawi, Istana Dewa, Aliansi Penggarap Jahat, dan kota-kota besar. Hanya dengan melakukan hal demikian, kekuatan keseluruhan alam awan surgawi dapat ditingkatkan secara efektif. Ini masalah kecil. Sekarang, meskipun semuanya di alam awan surgawi telah kembali normal, karena penindasan kerajaan ilahi, semua orang berada dalam suasana hati yang buruk. Singkatnya, di hati setiap orang, selalu ada rasa panik. Jika perasaan ini tidak dihilangkan, saya khawatir bahkan jika susunan waktu 5000 tahun sehari disiapkan, mereka tidak akan dapat tenang dan berkultivasi. Kata leluhur darah dengan khawatir. Generasi muda kerajaan ilahi belum tiba. Qin Fei Yang tercengang. Iya. Sang leluhur darah mengangguk. Qin Fei Yang mengerutkan kening. Sudah lebih dari setengah bulan, tetapi mereka masih belum keluar. Apa yang terjadi? Namun, masalah yang disebutkan oleh leluhur darah itu memang patut mendapat perhatian. Dia harus memikirkan cara untuk mengatasi kepanikan ini sesegera mungkin. Tepuktı. Pada pelbagai penatang untuk menyeranguannya ini. Cikguanchi, yang harus memikirkan kaki-pada mulut. Kamu Boss. Kamu Boss.